KIN FE YANG TIDAK TAHU APA-APA TENTANG APA YANG TERJADY DI KELUARGA LIN Saat ini, dia sedang mencari Paman Yuan kemana-mana. Setelah meninggalkan keluarga Lin, dia bergegas ke hutan yang terpisah dari Paman Yuan. Tapi pada akhirnya, bukan saja dia tidak melihat Paman Yuan, dia bahkan berteriak lama sekali, tapi dia tidak mendapat respon dari Paman Yuan. Paman Yuan adalah seorang kaisar perang, dia tidak percaya ada orang yang bisa menyakitinya. Maka, dia buru-buru berlari menuju danau. Paman Yuan seharusnya menunggunya di danau. Namun, ketika dia sampai di tepi danau dan melihat sekeliling, dia masih tidak dapat menemukan Paman Yuan. Paman Yuan, kamu di mana? Jawab aku dengan cepat. Dia berdiri di atas batu besar di tepi danau dan berteriak sekuat tenaga. Ekspresinya sangat cemas. Namun, di langit malam yang sunyi ini, selain teriakannya yang bergema, tidak ada suara lain. Paman Yuan, kamu di mana? Qin Fei yang tidak bisa menahan perasaan tidak nyaman yang kuat di hatinya. Mungkinkah sesuatu benar-benar terjadi pada Paman Yuan? Paman Yuan. Tiba-tiba, tubuhnya bergetar, dan sedikit kegembiraan muncul di matanya saat dia berbalik untuk melihat. Di pintu masuk, sekelompok api muncul. Qin Fei yang mengira itu adalah Paman Yuan dan hendak menabraknya, tetapi kumpulan api kedua tiba-tiba muncul. Mengikuti dengan cermat. Klaster ketiga muncul. Klaster keempat muncul. Qin Fei yang mau tidak mau merasa kecewa. Dengan banyaknya api yang muncul, jelas itu bukan Paman Yuan. Dia menoleh. Ternyata itu adalah obor. Di bawah cahaya api, samar-samar dia bisa melihat sosok buram. Mengapa seseorang datang ke sini? Qin Fei yang mengerutkan kening. Dan orang-orang itu sepertinya memiliki target dan berlari ke arahnya. Itu mereka. Saat jarak semakin dekat, Qin Fei yang akhirnya melihat wajah asli orang-orang itu. Pemimpinnya adalah Lin Bai Li, Patriar keluarga Lin, Lin Yong. Lin Yong juga sedang menggendong seorang gadis pelayan. Gadis pelayan ini tidak lain adalah Xiao Hong. Di belakang mereka ada Master Aula ketiga, Master Aula Seni Bela Diri, Luo Qian Sui, Patriar keluarga Zhao, Liu Yun, Yin Chuan, dan kedua gadis itu. Di sekitar mereka, ada lebih dari selusin orang dari keluarga Lin memegang obor dan melihat sekeliling, seolah sedang mencari sesuatu. Mengapa mereka semua ada di sini? Qin Fei yang curiga. Dia punya firasat bahwa beberapa pengunjung mempunyai niat buruk. Qin Fei yang ada di sana. Liu Yun tiba-tiba melihat Qin Fei yang dan langsung berteriak. Langsung. Semua orang bergegas menuju Qin Fei yang dengan agresif. Wajah semua orang dipenuhi dengan kebencian yang mendalam. Rasa jijik di matanya tidak tersamarkan. Terutama anggota keluarga Lin, mata ganas mereka tampak seperti ingin mencabik-cabik Qin Fei yang. Apa maksudmu? Mata Qin Fei yang suram. Dia akan menjadi idiot jika dia masih tidak tahu tujuan kunjungan orang-orang ini. Qin Fei yang, aku benar-benar salah menilaimu. Kupikir kamu laki-laki, tapi aku tidak menyangka kamu ingin meracuninya. Apakah kamu masih memiliki rasa kemanusiaan? Qin Fei yang, hatimu berbisa seperti ular. Sampah, binatang buas, biarpun kamu dipotong-potong, kematianmu tidak akan disesali. Selusin orang dari klan Lin melancarkan semburan pelecehan ke Qin Fei yang, ludah mereka berterbangan kemana-mana. Racun Yi. Qin Fei yang mengerutkan kening. Lin Yong berteriak, buktinya ada di sini, apakah kamu masih ingin berdalih? Xiao Hong, sekarang beritahu semua orang proses dia menghasutmu untuk meracun Yi, biarkan semua orang melihat warna aslinya. Hem. Qin Fei yang memandang pelayan itu. Xiao Hong juga mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah Qin Fei yang, tapi buru-buru menundukkan kepalanya, tidak berani menatap langsung ke mata Qin Fei yang. Bicaralah dengan cepat. Lin Yong berteriak. Tubuh Xiao Hong bergetar, dan dia buru-buru berkata, pada malam hari, Qin Fei yang datang kepadaku dan memintaku untuk meracuni nona. Dia juga mengancamku bahwa jika aku tidak melakukannya, dia akan membunuh keluargaku. Dia juga berkata. Lin Yong berkata, apalagi yang dia katakan. Xiao Hong berkata, dia juga mengatakan bahwa jika dia, Qin Fei yang, tidak bisa mendapatkan wanita itu, tidak ada orang lain yang bisa. Kepala keluarga Lin berkata dengan marah, Qin Fei yang, apalagi yang ingin kamu katakan sekarang. Lin Bai Li berkata, sebelumnya, kamu bersumpah di depan semua orang bahwa kamu hanya memperlakukan Yi sebagai teman baik, tetapi diam-diam meracuni Yi. Qin Fei yang, aku tidak menyangka kamu menjadi begitu munafik. Master Aola ketiga menghela nafas dan berkata, Qin Fei yang, kamu benar-benar bertindak terlalu jauh kali ini. Master Balai Seni Beladiri, Luo Qian Sui, dan kepala klan keluarga Zhao juga merasa kasihan. Semuanya, orang ini berpikiran sempit dan tidak manusiawi. Jika kita tidak menyingkirkannya sesegera mungkin, siapa yang tahu berapa banyak orang di kota Iron Ox kita yang akan mati di tangannya di masa depan. Saya menyarankan agar kita memanfaatkan ketidakhadiran Qin Yuan untuk segera mengeksekusinya di tempat. Kepala keluarga Lin memandang guru Aola ketiga dan yang lainnya dengan niat membunuh di matanya. Setelah ragu-ragu beberapa saat, yang lain mengangguk setuju. Meskipun Qin Fei yang adalah bakat yang menjanjikan, dia terlalu tidak manusiawi dan tidak bisa dibiarkan hidup. Melihat yang lain setuju, kepala keluarga Lin sangat gembira. Dia menoleh ke Lin Bai Li dan mengangguk. Lin Bai Li melangkah maju dan berkata, Qin Fei Yang, pada awalnya aku tidak ingin membunuhmu, tapi aku tidak punya pilihan. Di hadapan kebenaran, aku hanya bisa mengirimmu ke neraka. Tapi jangan khawatir, aku akan melakukannya biarkan mayatmu utuh. Haha. Qin Fei Yang melirik orang-orang di depannya dan tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Dia akhirnya mengerti. Semua ini adalah rencana rumit yang dilakukan kepala keluarga Lin dan Lin Bai Li untuk menyingkirkannya. Lin Bai Li mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya. Bukan saja kamu tidak bertobat, tapi kamu juga mengejek semua orang. Kamu benar-benar putus asa. Qin Fei Yang berhenti tertawa dan menundukkan kepalanya untuk melihat patriar keluarga Lin. Dia berkata, aku sangat mengagumimu. Kamu benar-benar meracuni putrimu sendiri untuk menjebakku. Mungkinkah kamu tidak takut meracuninya sampai mati secara tidak sengaja. Kepala keluarga Lin sangat marah hingga dia tertawa. Dia berteriak, omong kosong. Bai Li, jangan bicara omong kosong dengannya. Bunuh dia dengan cepat, kalau-kalau Qin Yuan kembali untuk melindunginya. Oke. Lin Bai Li menganggup dan melompat, ki sejatinya memancar keluar. Mengembalikan telapak tangan. Dia meraung dan membanting telapak tangannya ke arah Qin Fei Yang dengan hembusan angin yang menakutkan. Tinju pembunuh guntur. Qin Fei Yang melayang melayangkan pukulan. Saat tinjunya bertabrakan dengan telapak tangan, batu besar di bawah kakinya hancur berkeping-keping dengan suara keras. Kekuatan telapak tangan Lin Bai Li jauh lebih besar dari miliknya. Bang. Qin Fei Yang terlempar dengan telapak tangan dan menabrak bebatuan di samping danau. Dia memuntahkan darah. Returning Palem juga merupakan keterampilan bela diri yang sempurna. Keluarga Lin Kota Yan memang bukan keluarga kecil di kota Iron Ox. Lin Bai Li adalah master bela diri bintang 3. Dengan bantuan keterampilan bela diri yang sempurna, dia memiliki kekuatan 7 gajah barbar. Dia memiliki kekuatan 2 gajah barbar lebih dari dia. Tetapi, bukan karena dia tidak punya peluang untuk menang. Aku, Qin Fei Yang, bukanlah seseorang yang bisa kamu bunuh hanya karena kamu mau. Qin Fei Yang tiba-tiba berdiri, menyeka darah dari sudut mulutnya, dan membanting telapak tangannya ke batu besar di sampingnya. Batu besar itu sebesar pengki. Dengan suara siulan yang memekatkan telinga, ia menerobos udara seperti kilat dan menabrak Lin Bai Li. Pada saat yang sama, Qin Fei Yang mengambil langkah besar dan mengikuti di belakang batu besar itu. Dia merogoh dadanya dan mengeluarkan Chang Sui. Di kota Iron Ox, kamu masih dianggap berbakat. Tapi di kota Yan, paling banyak kamu hanyalah karakter kelas 2. Sekarang, aku akan memberitahumu betapa jeniusnya dia. Mata Lin Bai Li penuh dengan penghinaan. Dia mengulurkan lengannya dan mengepalkan kelima jarinya, dengan mudah menghancurkan batu besar yang beterbangan itu. Tempat ini tiba-tiba dipenuhi kerikil. Keduanya bertemu muka dengan muka. Saat ini, niat membunuh di mata Lin Bai Li benar-benar tidak tersamarkan. Kembali ke palem esensi. Dia membanting telapak tangannya ke depan. Angin palem bagaikan guntur, menggulung debu di udara. Aura yang kuat membuat kepala klan Lin dan yang lainnya tiba-tiba berubah warna, dan mereka dengan cepat mundur. Hanya Aula Seni Beladiri, Master Aula Ketiga, dan Luo Qian Sui yang tidak bergerak sama sekali. Mata mereka tertuju pada Qin Fei Yang, dengan sedikit keraguan di wajah mereka. Mengapa Qin Fei Yang meletakkan tangannya di dadanya? Tampaknya Qin Fei Yang akan dibunuh oleh telapak tangan Lin Bai Li. Tapi tiba-tiba, Qin Fei Yang memiringkan tubuhnya ke samping, nyaris menghindari serangan telapak tangan itu. Pada saat yang sama, tangan besar di dadanya seperti ular berbisa yang memperlihatkan taringnya. Itu terentang seperti kilat dan diayunkan ke lengan Lin Bai Li. Engah! Dalam sekejap, darah muncrat. Ah! Di saat berikutnya, Lin Bai Li mulai berteriak histeris. Saat itu juga, wajahnya dipenuhi ketakutan yang tidak bisa dihapus. Saat dia berteriak, dia mundur dengan cepat. Mau lari, apakah kamu pikir aku akan memberimu kesempatan? Qin Fei Yang tersenyum dingin dan dengan cepat menerkamnya. Chang Sui Yang berlumuran darah di tangannya seperti angsa anggun di langit malam, menusuk dada Lin Bai Li. Apa yang sedang terjadi? Tidak ada satu orang pun yang tidak bingung. Bang! Sebuah lengan jatuh ke tanah, menarik perhatian semua orang. Lalu mereka melihat bahu kanan Lin Bai Li. Lengannya hilang, dan luka seukuran mangkuk itu menyemburkan darah yang menyilaukan. Qin Fei Yang benar-benar memotong lengan Lin Bai Li. Semua orang tercengang. Sulit dipercaya bahwa pemandangan mengerikan seperti itu sedang terjadi. Qin Fei Yang, Jangan keras kepala, hentikan. Ketika guru Aula ketiga menyadari bahaya Lin Bai Li, dia langsung berteriak dengan marah. Dia mendarat di samping Qin Fei Yang dan membanting telapak tangannya. Berengsek. Qin Fei Yang mengutuk. Seperti yang diharapkan, dia menyerah untuk membunuh Lin Bai Li. Dia maju selangkah dan menghindari telapak tangan guru Aula ketiga. Dia sangat terkejut hingga dia berkeringat dingin. Master Aula ketiga adalah master bela diri bintang sembilan. Bahkan jika dia tidak menggunakan teknik bela diri apapun, dia bukanlah seseorang yang bisa dia kalahkan. Jika dia tidak menghindar tepat waktu, dia akan terluka parah dan terbaring di tanah tanpa kekuatan untuk melawan. Master Aula ketiga tidak melanjutkan pengejarannya. Dia melindungi Lin Bai Li di belakangnya dan menatap Qin Fei Yang dengan tatapan muram. Fiuh. Qin Fei Yang diam-diam menghela nafas. Dia menatap guru Aula ketiga dengan dingin dan berkata, apakah istana pil benar-benar ingin aku melawanmu? Master Aula ketiga berkata, setiap orang berhak membunuh penjahat yang tidak bisa diampuni. Jika kamu menyerah sekarang, aku berjanji akan memberimu kematian cepat dan tidak akan membiarkan mayatmu terlihat di hutan belantara. Qin Fei Yang tersenyum dan berkata, kalau begitu, haruskah saya berterima kasih? Dia masih bisa tersenyum di depan guru Aula ketiga. Liu Yun, Yin Chuan, dan kedua gadis itu merasa hal itu sulit dipercaya. Karakter orang ini sungguh tidak dapat ditebak. Guru Aula ketiga berkata, tidak perlu berterima kasih kepada saya. Saya hanya berharap Anda bisa menjadi anak yang baik di kehidupan Anda selanjutnya. Haha. Qin Fei Yang tertawa seolah dia baru saja mendengar lelucon paling lucu di dunia. Wajah guru Aula ketiga merosot. 32. Tawa itu bergema di langit malam untuk waktu yang lama. Itu penuh dengan arogansi dan ketidakteraturan. Qin Fei Yang menundukkan kepalanya dan memandang mereka satu per satu, seolah dia ingin mengukir wajah semua orang di benaknya. Akhirnya, matanya tertuju pada Master Aula ketiga, Master Aula seni bela diri, dan Luo Kiansui. Dia berkata, cepat atau lambat, kamu akan tahu siapa penjahat sebenarnya. Mengaum. Setelah dia selesai berbicara. Dia membungkuk dan berjongkok di tanah seperti binatang. Lalu dia membuka mulutnya dan mengeluarkan auman singa yang keras. Gelombang suara yang menakutkan tiba-tiba muncul di tempat ini seperti air pasang. Pemandangan yang mengejutkan muncul. Kecuali Luo Kiansui dan dua lainnya, telinga semua orang muncrat darah. Dalam benak mereka, terdengar suara gemuruh. Ini bukan auman singa biasa. Ini adalah teknik bela diri. Itu disebut auman singa gila, dan itu juga merupakan teknik bela diri yang sempurna. Ah! Jeritan kesakitan terdengar tiba-tiba. Seorang ahli bela diri bintang satu dari keluarga Lin memegang kepalanya dengan kedua tangan, dan wajahnya berubah. Dia histeris. Darah muncrat dari telinganya. Melihat ini, Luo Kiansui dan dua orang lainnya sangat tidak percaya. Teknik bela diri membunuh, teknik bela diri tambahan, dan teknik bela diri gelombang suara. Orang ini tidak hanya memiliki tiga teknik bela diri, tetapi semuanya adalah teknik bela diri yang sempurna. Dia hanyalah monster kecil. Master Aula ketiga meraung, hentikan dia dengan cepat, atau semua orang di sini akan dikejutkan sampai mati oleh gelombang suaranya. Master Aula seni bela diri dan Luo Kiansui tiba-tiba sadar kembali dan buru-buru bergegas menuju Kinfei yang melolong. Tapi saat ini, raungan serigala tiba-tiba terdengar dari belakang. Luo Kiansui dan dua orang lainnya menoleh, dan wajah mereka sedikit berubah. Di kegelapan malam, ada sepasang mata hijau yang berkedip-kedip dengan kebiadaban yang tiada taraf. Itu adalah sekelompok serigala putih. Mereka dengan cepat mendekat ke sini. Serigala bermata putih. Mata Kinfei yang menjadi panas. Dia tidak menyangka orang ini akan datang menyelamatkannya di saat kritis. Ini adalah kesempatan bagus. Dia berhenti melolong dan tiba-tiba bergegas ke depan seorang gadis. Tangan besarnya dengan kasar terulur seperti cakar elang dan meraih leher putih gadis itu. Ekspresi Luo Kiansui langsung berubah. Dia berteriak, Kinfei yang, turunkan dia. Dalam sekejap, Kinfei yang mundur ke belakang gadis muda itu. Ketajaman Changsui sangat mencengangkan saat bertumpu pada leher gadis muda itu. Melihat Luo Kiansui, Kinfei yang mencibir, jika kamu ingin dia hidup, segera mundur. Beraninya kamu. Luo Kiansui sangat marah. Kinfei yang menjilat bibirnya dan terkekeh. Aku bahkan membunuh Lin Bai Li, apalagi dia. Jangan uji kesabaran saya. King Su, jangan takut. Dengan ibu di sini, Kinfei yang tidak akan berani menyakitimu. Luo Kiansui memandang gadis muda itu dengan penuh kasih sayang dan menghiburnya. Kemudian, dia berteriak pada ketua istana ketiga dan yang lainnya, mundur. Master Aula ketiga dan Master Aula seni bela diri saling memandang tanpa daya dan mundur tiga meter. Namun, kepala keluarga Lin dan yang lainnya tuli dan tidak dapat mendengar apa yang dikatakan Luo Kiansui. Tapi melihat situasinya, mereka tahu apa yang telah terjadi. Liu Yun, Yin Chuan, kepala keluarga-keluarga Zhao, dan gadis muda di samping kepala keluarga-keluarga Zhao segera mundur ke sisi Luo Kiansui dan yang lainnya. Namun, sekelompok orang dari keluarga Lin tidak mundur. Sebaliknya, dengan Lin Yong sebagai pemimpinnya, mereka mendekati Kinfei yang selangkah demi selangkah. Kepala keluarga Lin berdiri di tempat dan mendukung Lin Bai Li, matanya penuh kebencian. Terutama Lin Bai Li, yang tidak sabar untuk menghancurkan Kinfei yang menjadi abu. Saat ini, Wolf King memimpin kawanan serigala ke belakang Kinfei yang. Mereka semua menatap Lin Bai Li dan yang lainnya dengan mata pembunuh. Kinfei yang menyeringai dan berkata, serigala bermata putih, aku tidak menyangka kamu begitu setia. Tapi kali ini, pilihanmu sangat tidak bijaksana. Aduh! Wolf King menggeram, dan sedikit rasa jijik muncul di pupil matanya yang besar. Kamu benar-benar punya nyali, tapi sungguh, terima kasih. Kinfei yang sangat tersentuh, dan air mata mengalir di wajahnya. Wolf King memutar matanya dan menggeram beberapa kali lagi, seolah mengingatkannya bahwa masih ada musuh yang kuat dan tidak boleh main-main. Jangan khawatir, selama wanita ini ada di tangan kita, mereka tidak akan berani main-main. Kinfei yang tersenyum percaya diri, menoleh untuk melihat Luo Qian Sui, dan berkata sambil tersenyum, Tuan Pavilion, apakah saya benar? Saat dia berbicara, lengannya sedikit bergetar, dan Chang Sui yang tajam segera membuat bekas darah di leher gadis itu. Kinfei yang, apa yang kamu lakukan? Luo Qian Sui sangat terkejut dan marah. Kinfei yang berkata sambil tersenyum, jangan gugup, jangan gugup, saya hanya menjabat tangan saya secara tidak sengaja. Tapi setelah mengatakan itu, wajahnya tiba-tiba menjadi dingin, dan dia berkata dengan suara dingin, tetapi jika mereka tidak mundur, tidak akan semudah menjabat tanganku. Sebaiknya kamu tidak menyakitinya lagi. Luo Qian Sui menatap Kinfei yang dengan dingin, berjalan beberapa langkah ke arah Lin Bai Li dan Tuan dari keluarga Lin, mengambil pakaian mereka, dan melemparkannya ke belakang. Postur itu, ekspresi itu, rasanya seperti dia sedang membuang sampah. Ah! Lin Bai Li dan Tuan dari keluarga Lin berteriak, dan mereka berdua jatuh ke tanah 10 meter jauhnya, tampak sangat malu. Wanita yang tangguh. Gumam Kinfei yang. Luo Qian Sui berjalan menuju Lin Yong dan yang lainnya. Mata Kinfei yang berkilat dingin, dan dia berteriak, tunggu. Apa yang ingin kamu lakukan sekarang? Luo Qian Sui mengerutkan kening, dan dia jelas mulai tidak sabar. Saya berubah pikiran, saya ingin mencoba dan melihat apakah saya bisa membunuh mereka. Kinfei yang melingkarkan lengannya di pinggang gadis itu, menginjak tangga Luo Yan, dan seperti tiranosaurus berbentuk manusia, dia menyerang ke arah Lin Yong. Membunuh Lin Yong meraung, mengeluarkan pedang hitam dari tas kian kunnya, dan menebas ke arah Kinfei yang. Melihat ini, jantung Luo Qian Sui hampir melonjak, karena takut menyakiti gadis itu. Sebaiknya kamu tidak bergerak, atau putrimu akan mati lebih cepat. Kinfei yang menatap Luo Qian Sui dengan dingin, Chang Sui di tangannya memblokir serangan itu, dan pedang lebar itu menebas dengan keras, membuat suara logam yang memekatkan telinga. Namun, percikan api beterbangan kemana-mana, dan pedang lebar yang terlihat sangat tajam itu benar-benar terpotong menjadi dua. Bagaimana ini mungkin? Lin Yong terkejut. Luo Qian Sui juga tercengang. Belati itu, terbuat dari bahan apa? Bagaimana bisa begitu tajam? Saat Lin Yong sedang linglung, Kinfei yang menusuk jantungnya dengan pedang lebar, berteriak di tempat, matanya penuh ketakutan, dan jatuh ke tanah mati. Itu benar-benar bisa memotong besi seperti lumpur. Kinfei yang sangat bersemangat. Tanpa ragu-ragu, dia menyerang orang lain di keluarga Lin. Semua Master Beladiri Bintang 1 dari keluarga Lin datang hari ini. Kali ini, dia ingin membunuh mereka semua. Dentang. Master Beladiri Bintang 1 itu juga mengeluarkan senjatanya dan menebas ke arah Kinfei yang dengan ganas, semuanya penuh dengan niat membunuh. Untuk sesaat, di tempat ini, senjatanya berdentang, dan ketajamannya menyapu ke segala arah. Truki menyapu ke segala arah seperti seekor naga. Meskipun keluarga Lin memiliki keunggulan absolut dalam jumlah Master Beladiri Bintang 1, dalam hal senjata dan teknik Beladiri, Kinfei yang benar-benar menghancurkan mereka. Satu demi satu, senjatanya terus-menerus dipotong oleh Changsue. Kinfei yang, dengan langkah asap bergeser, seperti mesin penuai, terus-menerus memanen kehidupan. Di tubuhnya. Di wajahnya. Berlumuran darah. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan niat membunuh. Luo Qianzue dan yang lainnya, melihat pemandangan ini, semuanya terkejut. Apakah dia masih remaja? Entah itu pikirannya yang teliti atau cara yang kejam, dia jauh lebih unggul dari rekan-rekannya. Bahkan mereka malu akan inferioritas mereka. Kejam dan dingin. Kinfei yang ini, orang macam apa dia? Kepala keluarga Lin dan Lin Baili memasang wajah tidak percaya. Begitu banyak Master Beladiri Bintang 1 yang sebenarnya bukan tandingan Kinfei yang perlahan-lahan. Rasa panik muncul di hati mereka. Metode berdarah besi yang ditampilkan Kinfei yang membuat mereka takut. Bahkan tubuh mereka gemetar. Namun, menghadapi danau berdarah seperti itu, gadis dipelukan Kinfei yang tidak panik sama sekali, dia sangat tenang. Bahkan, dia juga dengan penasaran menilai Kinfei yang seratus napas berlalu. Master Beladiri Bintang 1 dari keluarga Lin, termasuk beberapa pelayan, semuanya terbaring dalam genangan darah. Bau darah yang menyengat menyelimuti kehampaan. Faktanya, mereka sudah lama ketakutan, tetapi langkah asap pergeseran Kinfei yang empat kali lebih cepat dari mereka, bagaimana mereka bisa melarikan diri. Suara mendesing. Di saat yang sama pertempuran berakhir, Kinfei yang dengan cepat mundur ke depan Wolf King dan menghela nafas panjang. Di mata orang luar, pertarungan ini sangat mudah dan sederhana, namun nyatanya, hanya dia yang tahu betapa berbahayanya. Jika dia melepaskannya, dia memiliki keyakinan penuh bahwa dia bisa membunuh semua orang ini tanpa cedera. Tapi dia harus melindungi gadis itu. Gadis ini adalah satu-satunya alat tawar menawarnya sekarang, tidak boleh ada kecelakaan. Dan orang-orang dari keluarga Lin dipenuhi rasa takut. Untuk bertahan hidup, mereka tidak peduli dengan hidup atau mati gadis itu. Gadis itu hampir terbunuh beberapa kali. Kinfei yanglah yang memblokir serangan itu dengan tubuhnya dan melindungi keselamatannya. Karena itu, di punggung dan bahu kanannya terdapat beberapa luka dalam yang memperlihatkan tulang yang terus-menerus mengeluarkan darah. Anak muda yang menakutkan. Master Aula ketiga dan Master Aula seni bela diri saling memandang, ada sedikit ketakutan di mata mereka. Jika pemuda ini tidak mati sebelum waktunya, entah itu baik atau buruk di masa depan, dia pasti akan mencapai sesuatu. Luo Qianzui juga merasa lega. Selama seluruh proses pertempuran, dia khawatir putrinya akan berada dalam bahaya. Untung. Apa yang dia khawatirkan tidak terjadi. Dia memandang Kinfei yang dan berkata, kamu akan melindungi putriku, yang berarti kamu sangat jelas tentang situasimu saat ini. Biarkan dia segera pergi, dan aku akan membiarkan masa lalu berlalu. Kinfei yang tertawa dan berkata, apakah menurutmu saya ini anak berusia tiga tahun? Wajah Luo Qianzui tiba-tiba tertutup lapisan es. Dia berkata dengan suara rendah, apa yang kamu inginkan? Kinfei yang berkata, berdiri di sini dan jangan bergerak. Setelah saya memastikan semuanya aman, saya akan melepaskan putri Anda. Oke. Luo Qianzui mengangguk. Tapi dia masih khawatir dan berkata, Kinfei yang, jangan bilang aku tidak memperingatkanmu sebelumnya. Paviliun harta karun kami ada di setiap sudut Kabupaten Yan. Bahkan keluarga kerajaan tidak berani menyinggung perasaan kami. Kamu sebaiknya tidak menyakiti Kingsu, atau aku akan membunuhmu bahkan jika kamu lari ke ujung dunia. Aku tidak perlu kamu mengingatkanku. Kinfei yang berkata dengan acuh tak acuh, menoleh ke arah Raja Serigala dan tersenyum. Ayo pergi. Aduh. Wolfking menggeram, berbalik, dan berlari menuju pintu keluar bersama kawanan Serigala. Kinfei yang juga menjatuhkan gadis itu dengan satu telapak tangan. Dia memeluk gadis itu dan berkata tanpa menoleh ke belakang, Tuan Lin, jangan berpikir bahwa kamu memiliki kesempatan untuk melambung hanya karena kamu berhubungan dengan keluarga utama kota Yan. Izinkan saya memberi kamu sedikit nasihat. Lebih baik kamu tetap low profile. Kalau tidak, pada akhirnya, semuanya akan sia-sia. Dan Lin Bailey, jika kamu dianggap jenius, maka menurutku, kota Yan bukanlah apa-apa. Cepat kembali ke kota Yan. Mungkin ada kesempatan untuk memasang kembali lenganmu yang patah. Segera setelah dia selesai berbicara. Dia melangkah maju dan dengan cepat menghilang ke dalam malam. 33. Setelah Kinfei yang pergi, semua orang terdiam. Ekspresi mereka sangat jelek. Terutama kepala Lin Klan dan Lin Bailey. Sebelum mereka datang, mereka penuh percaya diri. Tapi mereka tidak menyangka akan seperti ini. Mereka tidak hanya gagal menyingkirkan Kinfei yang, tetapi mereka juga kehilangan semua master bela diri bintang satu dari klan Lin. Kerugian besar seperti itu belum pernah terjadi sebelumnya bagi klan Lin. Lin Bailey tiba-tiba menatap Luo Qianzue dan berkata dengan suara yang dalam, Luo Qianzue, kamu harus memberiku penjelasan. Jika putri Luo Qianzue tidak ditangkap, Kinfei yang akan dibunuh oleh master Aola ketiga, dan master bela diri bintang satu dari klan Lin tidak akan mati. Jadi, dia menyalahkan Luo Qianzue. Tapi Luo Qianzue juga marah. Mendengar ini, dia tidak bisa menahan tawa. Dia berbalik untuk melihat Lin Bailey dan kepala klan Lin dengan mata dingin. Jika kamu tidak memintaku untuk datang dan membantu, apakah King Su dan aku akan ada di sini? Sekarang, King Su dibawa pergi oleh Kinfei yang, dan kami tidak tahu apakah dia hidup atau mati. Sekarang aku harus disalahkan olehmu. Tidakkah menurutmu itu konyol? Lin Bailey, jangan berpikir bahwa hanya karena kamu berasal dari klan Lin di kota Yan, penduduk kota banteng besi harus mematuhimu. Biar ku beritahu, kamu tidak memenuhi syarat. Dan kepala klan Lin, terus terang saja. Jika sesuatu terjadi pada King Su, aku tidak hanya akan membunuh Kinfei yang, tapi aku juga akan membunuh seluruh klan Lin untuk menemani King Su. Bahkan klan Lin dari kota Yan tidak akan bisa lolos dari ini. Suara Luo Qian Su terdengar keras dan mendominasi. Dia hanyalah seorang pahlawan wanita, yang membuat orang terlihat curiga. Lin Bailey dan kepala klan Lin berubah menjadi hijau dan merah, dan mata mereka terbakar amarah. Suasana di tempat kejadian menjadi sangat berat. Oke, oke, aku tahu suasana hati semua orang sedang buruk sekarang. Jangan bicara terlalu banyak. Ya, mari kita pertimbangkan. Melihat situasinya sedang tidak baik. Master Aula ketiga dan Master Aula seni bela diri dengan cepat berdiri untuk menengahi situasi tersebut. Jika tidak, dengan karakter Luo Qian Su, dia benar-benar akan membunuh Lin Bailey dan kepala klan Lin. Huff. Lin Bailey mendengus dingin dan berjalan ke samping. Dia meraih lengan yang terputus dan berkata, Paman Lin, ambil Little Red. Ayo pergi. Kepala keluarga Lin bertanya, bagaimana dengan Qin Fei Yang? Lin Bailey berkata, sekarang gelap di mana-mana. Menemukannya lebih sulit daripada naik ke surga. Mari kita tunggu sampai fajar. Master Aula ketiga berkata dengan suara yang dalam, tidak perlu menunggu sampai fajar. Jika saya ingat dengan benar, kawanan Serigala Putih itu berasal dari Lembah Serigala. Qin Fei Yang pasti pergi ke Lembah Serigala. Lembah Serigala. Lin Bailey mengerutkan kening. Dia baru saja tiba di kota Iron Ox, jadi dia tidak tahu banyak tentang Lembah Serigala. Namun, kepala keluarga Lin mengetahuinya dan berkata, Bailey, kembalilah dan pulihkan diri. Tunggu kabar saya. Bawakan aku kepalanya. Lin Bailey mengucapkan kata demi kata, matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Tentu saja. Kepala keluarga Lin mengangguk. Kamu. Lin Bailey berbalik dan dengan cepat menghilang. Ketua Istana Ketiga berkata, Yin Chuan, Liu Yun, kalian berdua juga kembali. Ia khawatir kejadian sebelumnya akan terulang kembali. Setelah melihat kekuatan Qin Fei Yang, Liu Yun dan Yin Chuan juga tahu bahwa mereka hanya akan menjadi beban jika mereka mengikutinya. Oleh karena itu, mereka tidak mengeluh dan segera mengejar Lin Bailey. Kepala keluarga Zhao berkata kepada gadis di sampingnya, Suanger, kamu kembali juga. Gadis ini bernama Zhao Suanger. Dia adalah mutiara keluarga Zhao dan cucu dari kepala keluarga Zhao. Dia berumur 15 tahun dan memiliki penampilan yang langsing dan anggun. Rambut hitam panjangnya disampirkan di bahunya dan diayunkan oleh angin. Sepasang matanya yang bergerak sejelas cermin. Biasanya, dia juga mendengarkan kepala keluarga Zhao, tapi kali ini, dia menggelengkan kepalanya dan menolak. Kepala keluarga Zhao berkata dengan cemas, Suanger, dengarkan aku dan cepat kembali. Zhao Suanger menutup telinga dan memandang ke arah guru istana ketiga dan yang lainnya. Dia membungkuk dan berkata, Paman, kakekku dan aku ada sesuatu yang harus dilakukan dan harus segera kembali. Kami tidak akan pergi ke lembah serigala. Tuan istana ketiga dan yang lainnya segera melihat ke arah pasangan kakek dan cucunya. Suanger, kepala keluarga Zhao mengerutkan kening dan hendak mengatakan sesuatu. Namun, Zhao Suanger tersenyum padanya dan berkata, Kakek, ayo kembali. Setelah mengatakan itu, dia menyeret kepala keluarga Zhao dan berjalan menuju pintu masuk danau. Huff, orang yang penakut tidak akan pernah berarti apa-apa. Kepala keluarga Lin memandang pasangan kakek dan cucu itu dengan jijik. Niat membunuh muncul di matanya dan dia tiba-tiba menamparkan kepala Xiao Hong. Ah, Xiao Hong berteriak di tempat dan jatuh ke tanah hingga tewas. Kedua alis indah Zhao Suang sedikit mengernyit. Dia menoleh untuk melihat kepala keluarga Lin dan berkata, Paman Lin, dia juga dipaksa oleh Qin Fei Yang. Kamu tidak perlu membunuhnya, kan? Kepala keluarga Lin berteriak, bahkan kakekmu tidak berhak ikut campur dalam urusan keluarga Lin, apalagi junior sepertimu. Pergilah. Maaf telah menyinggung perasaanmu. Zhao Suanger meminta maaf lalu menarik kepala keluarga Zhao dan berjalan menuju pintu masuk tanpa menoleh ke belakang. Ayo pergi juga, kata Luo Qian Sui. Suara mendesing. Luo Qian Sui, kepala keluarga Lin, Master Aula ketiga, dan Master Aula seni bela diri semuanya melangkah maju dan bergegas menuju lembah serigala. Melihat keempat orang itu menghilang, kepala keluarga Zhao menarik kembali lengannya dan menatap Zhao Suanger dengan marah. Dia berkata, Suanger, kamu benar-benar bodoh. Ini adalah kesempatan bagus untuk menjilat kekuatan besar. Mengapa kamu menghentikan kakekmu? Zhao Suanger tersenyum main-main dan memeluk lengan lelaki tua itu lagi. Dia berkata, Kakek, jangan marah. Saya punya alasan untuk melakukan ini. Alasan apa? Kepala keluarga Zhao bingung. Perbedaannya terlalu besar. Aula pil, Aula seni bela diri, pavilion harta karun, dan keluarga Lin semuanya memiliki pendukung kuat di belakang mereka. Mereka tidak takut pada Qin Fei Yang atau bahkan Qin Yuan. Tapi keluarga Zhao kami hanyalah sebuah keluarga kecil di kota Iron Ox. Menghadapi Qin Yuan, elit tingkat kaisar perang, kami tidak memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali. Jadi, lebih baik tidak ikut campur. Kalau tidak, kamu akan menimbulkan masalah. Kata Zhao Suang Er. Patriar keluarga Zhao tampaknya telah tercerahkan, tiba-tiba menyadari. Ya, belum lagi Qin Yuan, hanya saja Qin Fei Yang bukanlah seseorang yang bisa bersaing dengan keluarga Zhao. Zhao Suang Er bertanya, Kakek, apakah kakek masih menyalahkanku sekarang? Tentu saja tidak. Kepala keluarga Zhao menggelengkan kepalanya. Wajahnya penuh kasih sayang. Tiba-tiba, ada cibiran di wajah lamanya, dan dia berkata dengan nada menghina, orang-orang di kota hanya tahu bahwa Lin Yi, Cao Lang, Liu Yun, dan Yin Chuan adalah orang-orang jenius, tetapi mereka tidak tahu bahwa cucu perempuan saya adalah yang asli. Bakat. Zhao Suang Er tersipu dan berkata, Kakek, kecilkan suaramu. Tapi saat ini, suara tawa samar terdengar dari belakang mereka berdua. He he, luar biasa. Aku tidak menyangka akan ada wanita pintar seperti itu di kota Iron Ox. Ada sedikit kejutan dalam kata-katanya. Qin Fei Yang. Kakek dan cucunya saling memandang dan tiba-tiba berbalik. Mereka melihat dua bayangan hitam berjalan keluar dari semak lebat. Itu adalah Qin Fei Yang dan Raja Serigala. Setelah pergi sebelumnya, dia berencana pergi ke Wolf Valley. Tetapi ketika dia mengira bahwa penduduk kota sapi besi sudah tidak asing lagi dengan lembah serigala, kemungkinan besar mereka akan pergi ke lembah serigala. Oleh karena itu, dia untuk sementara berubah pikiran dan pergi ke belakang, membiarkan serigala putih lainnya bersembunyi di balik gunung untuk menjaga putri Luo Qian Sui. Dia dan Wolf King menyelinap ke sini tanpa ada yang menyadarinya dan bersembunyi di kegelapan. Benar saja, itu sesuai dugaannya. Luo Qian Sui dan yang lainnya benar-benar pergi ke lembah serigala. Dia keluar sekarang hanya untuk melihat apakah Lil Hong bisa diselamatkan. Qin Fei Yang berkata, serigala bermata putih, pergi dan lihat. Raja Serigala berlari menuju gadis pelayan seperti kepulan asap. Mata Qin Fei Yang berbinar. Dia menggunakan smokey steps dan bergegas menuju Zhao Suang Er. Qin Fei Yang, apa yang ingin kamu lakukan? Kepala keluarga Zhao buru-buru melindungi Zhao Suang Er di belakangnya seolah-olah dia sedang menghadapi musuh yang tangguh. Minggir. Teriak Qin Fei Yang. Wajah kepala keluarga Zhao tenggelam, dan energi sejati muncul dari tangannya. Tapi tiba-tiba, Zhao Suang Er mengulurkan tangan dan dengan lembut mendorong kepala keluarga Zhao menjauh. Dia memandang Qin Fei Yang. Energi sejati memenuhi telapak tangan kanannya. Mendekati. Qin Fei Yang meninju. Zhao Suang Er juga melemparkan telapak tangannya. Bang. Tinju dan telapak tangan bertabrakan. Pada saat itu, tubuh Qin Fei Yang bergetar dan dia mundur tiga langkah. Jejak darah mengalir dari sudut mulutnya. Tapi Zhao Suang Er tidak bergerak sama sekali. Menarik. Qin Fei Yang menyeka darahnya dan sudut mulutnya sedikit terangkat. Tinju pembunuh guntur bergegas tiba-tiba menyerang. Namun kali ini, Zhao Suang Er tidak melawan atau menghindar. Dia hanya menghadapi Qin Fei Yang dengan tenang. Tinjunya berhenti tiga inci dari pipi Zhao Suang. Qin Fei Yang mengerutkan kening dan berkata, mengapa kamu tidak melawan? Zhao Suang Er berkata, saya seorang master bela diri bintang dua, dan saya telah menguasai seni bela diri tingkat menengah. Secara total, saya hanya memiliki kekuatan empat gajah kasar. Tinju Anda memiliki kekuatan lima gajah kasar. Apa itu? Gunanya melawan. Qin Fei Yang menarik tinjunya dan mundur tiga meter, dengan hati-hati mengukur Zhao Suang Er. Gadis ini biasanya tidak menonjolkan diri dan tidak pernah keluar. Oleh karena itu, di kota Iron Ox, kehadirannya sangat rendah, dan hampir tidak ada yang memperhatikannya. Tapi dia tidak menyangka bakatnya begitu luar biasa. Pada usia 15 tahun, ia menjadi master bela diri bintang dua. Bahkan dibandingkan dengan Lin Bai Li, tidak banyak perbedaan. Karena Lin Bai Li hanyalah seorang master bela diri bintang tiga. Jika Zhao Suang Er diberi jumlah sumber daya yang sama, dia bahkan akan melampaui Lin Bai Li. Qin Fei Yang, keluarga Zhao tidak punya dendam padamu, mohon ampun. Kepala keluarga Zhao memohon. Dia mengira Qin Fei Yang ingin membunuh Zhao Suang Er di buayan. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan tertawa, lalu berkata, kepala keluarga Zhao, jangan terlalu gugup. Meskipun saya, Qin Fei Yang, bukan orang baik, saya orang yang berakal sehat. Aku, jadi tentu saja aku tidak akan menyakitimu. Aku hanya ingin bertemu dengan cucumu. Kepala keluarga Zhao tercengang, dan akhirnya menghela nafas lega. Qin Fei Yang berkata lagi, tapi kamu dan cucumu sangat pandai bersembunyi. Kamu sebenarnya menipu semua orang selama lebih dari 10 tahun. Zhao Suang Er berkata, bukankah kamu juga menipu semua orang selama 5 tahun? Aku. Qin Fei Yang tercengang. Pada saat ini, Wolf King berlari dan menggelengkan kepalanya ke arah Qin Fei Yang. Berengsek. Qin Fei Yang mengutuk. Dia tidak menyangka kepala keluarga Lin begitu kejam. Kematian pelayan itu berarti tidak ada bukti. Kalau begitu, dia akan pergi dan membunuh Lin Bai Li. Niat membunuh muncul di matanya. Dia menatap Zhao Suang Er dan tertawa, bolehkah aku memberitahumu bahwa aku hanya berkultivasi selama 6 hari? Serigala bermata putih, bawalah putri Luok Yan Sui sekarang dan pergi ke gua tempat aku menyembuhkan terakhir kali. Setelah aku membunuh Lin Bai Li, aku akan bertemu denganmu. Setelah Qin Fei Yang selesai berbicara, dia menggunakan langkah pengumpulan asap dan bergegas menuju pintu keluar. Raja Serigala juga berbalik dan dengan cepat melebur ke langit malam, menghilang tanpa jejak. Kepala keluarga Zhao dan Zhao Suang Er saling berpandangan. 34. Qin Fei Yang melaju kencang, langkah Luoyan mendorong kecepatannya hingga ekstrim. Meskipun Lin Bai Li selangkah lebih maju, dia terluka parah dan tidak dapat menggunakan kecepatan penuhnya. Karena itu, sebelum Lin Bai Li memasuki kota Iron Ox, Qin Fei Yang menyusul. Yin Chuan dan Liu Yun mengikuti di samping Lin Bai Li, menyanjungnya. Kota sapi besi. Itu semakin dekat dan dekat. Jaraknya hanya 300 meter. Lin Bai Li masih memegang lengan itu di tangannya, dan luka di bahunya masih mengeluarkan darah. Tiba-tiba, Lin Bai Li merasakan niat membunuh yang menusuk tulang datang dari belakang. Dia mengerutkan kening dan berbalik, hanya untuk melihat sosok buram berlari ke arahnya. Siapa ini? Niat membunuh yang begitu kuat. Yin Chuan dan Liu Yun saling berpandangan, sedikit keterkejutan di mata mereka. Sosok buram itu mendekat dengan cepat. Seolah-olah dewa kematian sedang mendekat, Lin Bai Li dan dua lainnya tidak bisa menahan perasaan tidak nyaman yang kuat. Setelah beberapa napas, jarak keduanya hanya 20 meter. Itu dia. Qin Fei Yang. Bukankah dia ada di lembah serigala? Kenapa dia ada di sini? Lin Bai Li dan dua lainnya akhirnya melihat wajah asli orang itu, dan wajah mereka langsung dipenuhi rasa tidak percaya. Lin Bai Li, mati. Diiringi teriakan keras. Qin Fei Yang seperti raksasa di malam yang gelap, menginjak tanah dengan seluruh kekuatannya. Dengan bantuan dampaknya, langkah ini melonjak lebih dari 10 meter. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan Chang Sui, memperlihatkan ketajamannya. Dia kemudian menginjak tanah dan menerkam ke arah Lin Bai Li. Dalam sekejap mata, seluruh proses memakan waktu kurang dari tiga tarikan napas. Ekspresi Lin Bai Li berubah. Dia membuang lengan di tangannya dan meraih Yin Chuan, dengan paksa menyeretnya ke depannya. Langsung. Dia bahkan tidak peduli dengan lengan itu dan melarikan diri menuju kota Iron Ox. Po Chi. Chang Sui langsung tenggelam ke dalam dada Yin Chuan. Darah muncrat seperti pilar. Ah! Yin Chuan berteriak sambil meronta. Dia tidak pernah berpikir bahwa Lin Bai Li benar-benar akan menggunakan dia sebagai tameng. Liu Yun juga tercengang dan bahkan lupa melarikan diri. Namun, Qin Fei yang tidak memperhatikannya. Dia mengeluarkan Chang Sui, mendorong Yin Chuan ke samping, dan mengejar Lin Bai Li. Yin Chuan jatuh ke tanah dan tanpa daya mengulurkan tangannya ke arah Liu Yun, Selamatkan aku. Darah terus mengucur dari dadanya. Liu Yun bergidik dan sadar kembali. Dia buru-buru mengeluarkan pil penyembuhan dan memberikannya kepada Yin Chuan. Lin Bai Li, bukankah kamu sangat sombong? Mengapa kamu melarikan diri sekarang? Saat ini, Qin Fei yang mencibir. Liu Yun menoleh dan melihat Qin Fei yang melompat tinggi dan menendang punggung Lin Bai Li. Bang! Lin Bai Li jatuh tertelungkup dan jatuh ke tanah. Setelah Qin Fei yang mendarat di tanah, dia melambaikan Chang Sui di tangannya dan memotong hamstring Lin Bai Li dengan kecepatan kilat. Ah! Jangan bunuh aku! Qin Fei yang, aku salah! Aku seharusnya tidak memprovokasimu. Aku seharusnya tidak menjebakmu. Aku minta maaf. Aku benar-benar minta maaf. Tolong ampuni aku. Lin Bai Li berteriak dan memohon belas kasihan. Salah satu lengannya patah, dan paha belakang kakinya terpotong. Dia bahkan tidak bisa merangkak sekarang. Qin Fei yang berkata, jadi keracunan Lin Yi Yi benar-benar direncanakan oleh Anda dan tuan keluarga Lin. Ya ya ya. Itu adalah jebakan yang kami buat. Yi Yi ingin memutuskan hubungannya denganmu. Kami memaksanya. Lin Bai Li berkata cepat, tidak berani menyembunyikan apapun. Dia benar-benar dipaksa. Qin Fei yang linglung untuk sementara waktu. Dia merasa sedikit sedih dan berkata, Katakan padaku, mengapa kamu memaksanya? Lin Bai Li berkata, karena dia menyukaimu dan menolak menikah dengan keluarga kerajaan, jadi kami menggunakan hidupmu untuk mengancamnya. Selama dia patuh dan menikah dengan keluarga kerajaan setelah usia 16 tahun, kami tidak akan membunuhmu. Qin Fei yang mengepalkan tangannya dan bertanya, terakhir kali dia memberiku tas kiankun, dia ditangkap oleh ayahnya. Apakah itu juga jebakan yang kamu buat? Ya. Kami semua tahu bahwa dia belum menyerah padamu. Jadi kami telah memantaunya. Saat kami mengetahui dia mencuri koin emas dan pil obat di rumah, kami tahu dia akan mengirimkannya kepada Anda. Jadi, kami mengalahkannya dalam permainannya sendiri dan menggunakan ini untuk mengancamu. Kata Lin Bai Li, pada saat hidup dan mati, dia menumpahkan segalanya. Ternyata aku salah paham tentang dia. Qin Fei yang bergumam pada dirinya sendiri. Dia mengepalkan tangannya dengan erat. Karena dia menggunakan terlalu banyak kekuatan, kukunya sudah terbenam ke dalam dagingnya dan darah mengalir. Kamu benar-benar tidak bermoral. Yi Yi adalah gadis yang sangat sederhana dan baik hati. Pernahkah kamu memikirkan seberapa besar kerugian yang akan ditimbulkan padanya? Sebagai keluarganya, tahukah kamu bahwa ini lebih kejam daripada membunuhnya? Qin Fei yang meraung, dan aura pembunuh yang mengerikan keluar dari tubuhnya. Dia tidak pernah ingin membunuh seseorang seperti yang dia lakukan sekarang. Niat membunuh ini bahkan lebih kuat daripada saat dia membunuh Mahong Mei. Aku tahu aku salah. Mohon maafkan saya. Aku bersumpah, aku tidak akan pernah menghentikanmu dan Yi Yi di masa depan. Lin Bai Li memohon lagi dan lagi. Aura pembunuh yang mengerikan itu menyelimuti dirinya, membuatnya merasa seolah-olah berada di dalam jurang. Tubuh dan pikirannya gemetar. Kamu tidak punya kesempatan. Apa yang telah kamu lakukan tidak dapat dimaafkan. Hanya kematian yang bisa menebus dosamu. Ketika kata terakhir jatuh, dia memegang Chang Sui di tangannya dan tanpa ampun menusukkannya ke belakang kepala Lin Bai Li. Ah! Diiringi teriakan melengking, Lin Bai Li tewas di tempat. Jangan bunuh aku. Melihat Lin Bai Li meninggal, wajah Liu Yun menjadi pucat dan hatinya terus bergumam. Suara mendesing. Tiba-tiba, Qin Fei yang memegang Chang Sui dan bergegas menuju kota Iron Ox. Liu Yun tiba-tiba duduk di tanah. Itu juga terjadi pada saat ini. Zhao Suanger dan kepala keluarga Zhao bergegas mendekat. Ketika mereka melihat Lin Bai Li terbaring dalam genangan darah, wajah mereka menjadi pucat. Orang ini benar-benar pria yang menepati janjinya. Kepala keluarga Zhao bertanya, Liu Yun, apa yang terjadi tadi? Liu Yun berkata dengan ngeri, itu Qin Fei yang. Dia membunuh Lin Bai Li dan hampir membunuh Yin Chuan. Zhao Suanger bertanya, lalu kemana dia pergi sekarang? Liu Yun menggelengkan kepalanya dan berkata, dia pergi ke kota. Saya tidak tahu apa yang akan dia lakukan. Kakek, dia sudah terlalu ketakutan. Kita tidak bisa mendapatkan apapun darinya. Ayo kita pergi ke kota dan melihat-lihat. Kata Zhao Suanger. Kepala keluarga Zhao mengangguk. Keduanya buru-buru berlari menuju kota. Keluarga Lin. Seluruh tubuh Qin Fei yang dikelilingi oleh aura pembunuh. Seperti dewa pembunuh, dia datang ke pintu. Qin Fei yang, kenapa kamu ada di sini? Kedua pelayan itu tampak seperti baru saja melihat hantu. Wajah mereka pucat. Enyah. Qin Fei yang berteriak dengan dingin. Dia menaiki tangga dan berjalan menuju pintu yang tertutup. Qin Fei yang, ayo bicara baik-baik. Ya, ya, ya. Kami sangat bersyukur Anda memberi kami kenaikan gaji. Tapi jangan mempersulit kami. Keduanya buru-buru berkata, jika kamu tidak tersesat, aku akan membunuhmu. Qin Fei yang melirik mereka berdua. Matanya dingin dan menusuk. Keduanya gemetar dan dengan cepat mundur ke samping. Qin Fei yang berjalan ke pintu depan. Dia mendobrak pintu dengan pukulan dan langsung pergi ke halaman belakang. Para pelayan keluarga Lin yang dia temui di sepanjang jalan semuanya ketakutan olehnya dan terus mundur. Loteng di tengah malam itu seperti kuburan yang sepi. Ia duduk sendirian di antara bunga dan tanaman, memancarkan semacam suasana yang sunyi. Yi Yi, kamu di sana. Qin Fei yang berdiri di bawah Loteng. Dia melihat ke jendela dengan cahaya lilin redup dan memanggil dengan lembut. Di dalam ruangan, Lin Yi Yi duduk sendirian di tempat tidur, memeluk lututnya dengan kedua tangan. Tubuh kurusnya meringkuk. Senyuman dan vitalitas masa lalu telah hilang. Hanya ketidakberdayaan dan kesedihan yang tersisa. Saudara Fei Yang. Setelah mendengar suara Qin Fei Yang, dia menjadi segar kembali. Dia buru-buru turun dari tempat tidur dan membuka jendela. Sosok familiar itu tiba-tiba terlihat. Wajah Qin Fei Yang juga menjadi lebih tenang. Dia tersenyum dan berkata, Nak, turunlah. Lin Yi Yi menatapnya dengan tatapan kosong sejenak. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Kita semua bersumpah bahwa kita tidak akan pernah menghubungi satu sama lain lagi. Jika kita melanggar sumpah, kita akan dihukum oleh Tuhan. Kamu harus pergi. Qin Fei Yang tersenyum dan berkata, Jangan khawatir, tidak akan ada hukuman. Bahkan jika ada, saya akan membantu Anda menanggungnya. Tubuh lembut Lin Yi Yi bergetar. Air mata keluar dari matanya, tapi dia tidak bergerak untuk waktu yang lama. Qin Fei Yang akhirnya kehilangan kesabarannya. Dia melompat dan mendarat langsung di balkon lantai dua. Kemudian, dia mendobrak pintu dan masuk. Ikuti aku. Dia meraih tangan Lin Yi Yi dan berbalik. Mengapa? Lin Yi Yi melepaskan diri dan bertanya. Qin Fei Yang berkata, Lin Bai Li menceritakan semuanya padaku. Aku benar-benar minta maaf. Aku salah paham padamu. Bagaimana dia bisa memberitahumu? Lin Yi Yi terkejut. Saya sudah membunuhnya. Qin Fei Yang berkata dengan nada meremehkan. Apa? Wajah Lin Yi Yi langsung berubah pucat seperti kertas. Tubuhnya gemetar. Dia berkata dengan marah, Mengapa kamu begitu bodoh? Tahukah Anda betapa kuatnya keluarga Lin di kota Yan? Mereka memiliki keluarga kerajaan di belakang mereka. Biarpun ada paman Yuan, Kamu bukanlah lawan mereka. Qin Fei Yang berkata dengan nada menghina, Itu hanya keluarga kerajaan. Aku, Qin Fei Yang, Jangan memandang mereka. Lin Yi Yi terkejut. Setelah tidak bertemu dengannya selama beberapa hari, Orang di depannya sepertinya telah berubah. Qin Fei Yang tersenyum dan berkata, Jangan linglung, ikutlah denganku. Aku akan melindungimu di masa depan, Seperti bagaimana kamu melindungiku sebelumnya. Lin Yi Yi bertanya, Apakah kamu menyukaiku? Qin Fei Yang berkata tanpa ragu, Aku menyukaimu. Aku selalu menganggapmu sebagai saudara perempuan. Kau tahu, Aku tidak menginginkan cinta seperti ini. Lin Yi Yi menggelengkan kepalanya. Pipinya penuh kekecewaan. Qin Fei Yang terdiam. Lin Yi Yi menghela nafas pelan dan menggelengkan kepalanya. Aku tidak akan pergi bersamamu. Karena jika aku pergi, Keluarga Lin di kota Yan tidak akan melepaskan ayahku. Aku tidak bisa begitu egois. Keluarga Lin di kota Yan. Mata Qin Fei Yang memancarkan cahaya dingin yang kuat. Keluarga Lin ini sepertinya harus dilenyapkan. Saudara Fei Yang, Kamu tidak perlu memikirkanku. Kamu tidak dapat memprovokasi keluarga Lin di kota Yan. Aku sudah menerima takdirku. Terlebih lagi, Untuk wanita sepertiku yang tidak memiliki status dan latar belakang, Itu adalah berkah untuk menikah dengan keluarga kerajaan. Lin Yi Yi tersenyum, Tapi dia jelas memaksakan senyum. Dia penuh dengan ketidakberdayaan. Fiuh! Qin Fei Yang menarik nafas dalam-dalam, Menyentuh kepala Lin Yi Yi, Dan tersenyum, Jangan khawatir, Saya di sini. Setelah itu, Dia berbalik dan keluar kamar, Melompat turun dari teras, Dan berjalan keluar. Lin Yi Yi berdiri di depan jendela, Memperhatikan dalam diam. Air mata jatuh seperti hujan. Tiba-tiba, Qin Fei Yang berhenti, Kembali menatap Lin Yi Yi, Dan bertanya, Apakah kamu yakin aku akan meracunimu? Lin Yi Yi menggelengkan kepalanya. Cukup. 35. Saat keluar dari keluarga Lin, Qin Fei Yang dan Zhao Suanger bertemu satu sama lain. Apa yang kamu lakukan di keluarga Lin? Kepala keluarga-keluarga Zhao terkejut. Apakah itu ada hubungannya denganmu? Qin Fei Yang melirik keduanya dengan samar, Dan berjalan keluar kota. Qin Fei Yang, Tunggu. Zhao Suanger buru-buru berkata, Katakan saja. Qin Fei Yang tidak menoleh ke belakang, Apalagi berhenti. Apakah yang kamu katakan itu benar? Bagaimana bisa dilakukan dalam enam hari? Zhao Suanger bertanya, Pernahkah kamu mendengar pepatah lama, Rasa ingin tahu membunuh kucing? Qin Fei Yang berkata tanpa menoleh ke belakang, Lalu dengan cepat menghilang di ujung jalan. Orang ini sangat misterius. Zhao Suanger bergumam, Dengan rasa ingin tahu yang kuat di matanya. Melihat ini, Jantung kepala keluarga Zhao berdetak kencang, Dan dia buru-buru berkata, Suanger, Qin Fei Yang bukan orang yang sederhana, Jangan memprovokasi dia. Kakek, Jangan khawatir. Aku tahu apa yang harus dilakukan Dan apa yang tidak boleh dilakukan. Ayo pulang. Zhao Suanger tersenyum main-main. Dia memeluk lengan lama kepala keluarga-keluarga Zhao Dan berjalan ke arah keluarga Zhao. Mereka berbicara dan tertawa sepanjang jalan. Tapi Qin Fei Yang tetap diam sepanjang jalan. Semua tahun-tahun ini, Dia selalu menganggap Lin Yi sebagai sahabatnya. Dia tidak pernah berpikir untuk menjadi kekasih dengannya. Awalnya, Dia mengira Lin Yi juga berpikiran sama. Namun, Dia tidak menyangka bahwa pikiran Lin Yi benar-benar berlawanan dengan pikirannya. Cinta. Kekasih. Dia tidak berani memikirkan hal-hal rumit ini. Dia juga tidak mau memikirkannya. Satu-satunya hal yang ingin dia lakukan sekarang adalah menjadikan dirinya lebih kuat secepat mungkin, Kembali ke ibu kota, dan mengambil kembali semua miliknya. Adapun perasaan Lin Yi padanya, Dia hanya bisa meminta maaf dalam hati. Tapi dia tidak akan duduk diam. Dia telah tinggal di Istana Kekaisaran sejak dia masih kecil. Dia tahu betul kehidupan keluarga kerajaan. Setiap hari, Dia akan menghadapi intrik. Sekalipun dia tidak memprovokasi orang lain, Orang lain tidak akan membiarkannya pergi. Dapat dikatakan bahwa hidup di keluarga kerajaan sama dengan hidup di ujung pisau. Dia bisa dikomplotkan oleh orang lain kapan saja. Lin Yi terlalu sederhana dan baik hati. Mustahil baginya untuk bertahan hidup di lingkungan yang kejam itu. Yang terpenting adalah Lin Yi sendiri tidak ingin menikah dengan keluarga kerajaan. Kabupaten Yan Kota Yan Mata Kinfei yang berkedip. Kekaisaran Kinbesar menguasai 9 prefektur dan 18 kabupaten. Kabupaten Yan adalah salah satunya. Faktanya, pendahulu dari 18 kabupaten adalah 18 kerajaan besar. Kemudian disatukan oleh Nenek Moyang Klancin dan dimasukkan ke dalam wilayah kerajaan Kaisar Agung. Setelah itu, diubah menjadi prefektur, dan penguasa 18 negara dianugerahi gelar Raja Prefektur. Hasilnya, kini terdapat 18 pangeran komando yang memimpin 18 wilayah. Kinfei yang berada di kota Iron Oaks, milik Kabupaten Yan. Penguasa Kabupaten Yan dikenal sebagai Raja Yan, yang memerintah rakyatnya. Kota Yan adalah ibu kota Kabupaten Yan. Adapun Aula Dan, Aula Seni Beladiri, dan Pavilion Harta Karun berharga, Kinfei yang juga sangat jelas tentangnya. Tiga kekuatan besar tersebar di setiap kota di Kekaisaran Grenkin, dan fondasi mereka sangat kokoh. Namun, itu juga dikendalikan oleh kekuatan Kekaisaran. Terus terang, orang dibalik tiga kekuatan besar sebenarnya adalah Kaisar Kekaisaran Grenkin. Dengan kata lain, dia adalah ayah Kinfei yang... Secara keseluruhan, di wilayah Kekaisaran Grenkin, kekuasaan Kekaisaran mewakili supremasi, dan tidak peduli siapa orangnya, mereka harus patuh. Sejak awal, tidak ada yang berani menantang kekuasaan Kekaisaran. Tidak peduli seberapa besar dunia ini, itu adalah tanah Kaisar. Semua orang di tepi pantai adalah rakyat Kaisar. Secara logika, dengan latar belakang yang menakutkan, bahkan jika Kinfei yang diusir dari ibu kota Kekaisaran, dia tidak akan jatuh ke keadaan seperti itu hari ini. Namun, yang mengancam Kinfei yang adalah kekuatan Kekaisaran. Dengan kata lain, dia ingin kembali ke ibu kota Kekaisaran dan mengambil kembali segalanya. Dia harus bersaing dengan kekuatan Kekaisaran. Jalan ini ditakdirkan untuk menjadi sulit. Dia bahkan mungkin kehilangan nyawanya. Oleh karena itu, emosi menjadi beban baginya. Dan untuk kembali ke ibu kota Kekaisaran, Kota Yan adalah satu-satunya cara. Cepat atau lambat, dia harus menghadapi keluarga Lin di Kota Yan dan keluarga kerajaan di Kabupaten Yan. Dia merenung sepanjang jalan. Tanpa sadar, Kinfei yang tiba di depan gua. Lusinan serigala putih bersembunyi di dekatnya, taringnya lebat, dan mata mereka memancarkan cahaya hijau tua, yang terlihat sangat menakutkan di malam yang gelap. Berjalan ke dalam gua. Gadis itu terbaring diam di tanah, seolah sedang tertidur lelap. Wolf King sedang berbaring miring, menatap dengan tamak. Aduh! Melihat Kinfei yang masuk, Raja Serigala bangkit dan mengeram padanya dengan tatapan bertanya-tanya di matanya. Sudah beres. Kinfei yang tertawa. Aduh! Wolf King menggeram lagi. Setelah sekian lama, Kinfei yang akhirnya menebak apa yang ingin diungkapkan Raja Serigala. Wolf King bertanya padanya apa rencananya selanjutnya. Ayo kita cari Paman Yuan dulu. Aku ingin tahu di mana dia sekarang. Ini sungguh mengkhawatirkan. Kinfei yang khawatir. Wolf King berlari keluar gua dan melolong ke langit malam. Kawanan Serigala yang bersembunyi di dekatnya segera berpencar dan menghilang ke segala arah. Kinfei yang datang ke belakang Raja Serigala dan bertanya, apakah Anda meminta mereka untuk menemukan Paman Yuan? Raja Serigala mengangguk. Terima kasih. Kinfei yang bersyukur. Wolf King tersenyum, seolah berkata, mengapa kamu begitu sopan padaku? Kinfei yang tidak bisa menahan tawa. Tanpa rasa takut, dia mengulurkan tangannya dan membelai kepala Raja Serigala, berkata, Setelah kita menemukan Paman Yuan, aku akan memikirkan cara untuk menemukan Pilroh Binatang. Pada saat itu, kita akan dapat berkomunikasi secara telepati dan tidak perlu menebak-nebak seperti sekarang. Mata Wolf King berbinar, dan dia menganggup berulang kali. Pilroh Binatang sangat berharga, kamu tidak dapat menemukannya di kota Iron Ox. Saat ini, suara yang sangat menyenangkan terdengar dari belakang, seperti suara alam. Wolf King segera menoleh, memamerkan giginya, dan memperlihatkan cahaya tajam di matanya. Kinfei yang juga berbalik dan melihat gadis itu telah bangun dan berjalan keluar gua. Gadis itu tingginya sekitar 1,7 meter, langsing, dan rambut panjang seperti air terjun, sedikit berantakan, namun masih terdapat noda darah di wajah dan pakaiannya, sehingga orang tidak bisa membedakan penampilannya. Namun, ketika dia berada di keluarga Lin dan Danau, dia memperhatikan gadis ini. Entah itu penampilan atau temperamennya, dia tidak kalah dengan Zhao Suanger dan Lin Yi. Tapi ada satu hal yang membuatnya sangat bingung. Selama lima tahun di kota Iron Oaks, dia belum pernah mendengar bahwa Luo Qian Sui memiliki seorang putri yang tiba-tiba muncul di malam hari. Apakah kamu benar-benar putri Luo Qian Sui? Kinfei yang bertanya. Ya, hanya saja saya sudah berada di Star Moon City sejak saya masih muda. Saya baru datang ke sini kemarin, jadi wajar jika Anda tidak mengetahuinya. Nada suara gadis itu sangat tenang. Jika dia menyekan noda darah di tubuhnya, tidak sulit membayangkan bahwa dia adalah wanita yang terpelajar, lembut, dan sopan. Kota Bintang Bulan Kinfei yang terkejut. Kota Star Moon terkenal di Kabupaten Yan, dan skalanya berada di urutan kedua setelah kota Yan. Tampaknya asal-usul gadis ini tidak sederhana. Anda bisa pergi. Kinfei yang menyingkir dan membiarkan Raja Serigala mundur. Kau membiarkanku pergi begitu saja. Gadis itu tampak terkejut dan bertanya, apakah kamu tidak takut aku akan mengungkapkan tempat persembunyianmu? Anda dapat mencoba. Senyum tipis muncul di wajah Kinfei yang. Gadis itu menatapnya dalam-dalam dan berkata, apakah kamu tahu identitas Lin Baili? Apakah itu penting? Kinfei yang bertanya. Tentu saja ini penting. Dia adalah putra bungsu keluarga Lin di kota Yan. Lengannya patah, jadi aku khawatir masa depannya tidak akan mudah. Gadis itu tersenyum penuh arti. Benar-benar. Kinfei yang mengerutkan kening. Gadis itu mengangguk. Kalau begitu ini tidak bagus. Karena aku membunuhnya sebelum datang ke sini. Apa yang harus aku lakukan? Keluarga Lin di kota Yan sangat kuat. Bagaimana saya bisa hidup? Bagaimana kalau aku pergi dan meminta maaf? Kinfei yang sangat cemas, tapi ada sedikit sarkasme di matanya. Kamu membunuhnya. Gadis itu terkejut. Orang ini terlalu berani, bukan? Apakah ini sesuatu yang bisa diselesaikan dengan permintaan maaf? Dia hendak mengatakan sesuatu, tapi tiba-tiba dia menyadari sarkasme di mata Kinfei yang. Kemudian, dia mengerti. Orang ini tidak peduli sama sekali. Dia hanya menggodanya. Kamu keterlaluan. Gadis muda itu menatap tajam ke arah Kinfei yang, lalu berjalan melewati pria dan serigala itu. Kinfei yang berkata, ngomong-ngomong, siapa namamu? Luo Qingsu. Gadis muda itu menjawab tanpa menoleh. Dia kemudian dengan cepat memasuki hutan dan menghilang tanpa jejak. Luo Qingsu. Kenapa dia memiliki nama keluarga yang sama dengan Luo Qianzui? Kinfei yang sedikit terkejut. Kemudian, dia mengeluarkan kastil dari tas kian kunya, dan matanya bersinar. Serigala bermata putih, aku akan membawamu ke tempat ajaib. Masuklah. Kinfei yang menyapa dan berbalik untuk berjalan ke dalam gua. Wolf Qing melangkah masuk dan memandang Kinfei yang dan kastil dengan curiga. Kamu akan tahu nanti. Kinfei yang tersenyum misterius dan menggigit jarinya. Setetes darah jatuh ke kastil. Dalam sekejap mata, darah menyatu dengan kastil. Kastil itu juga mekar dengan untayan cahaya ilahi hitam. Itu terlihat sangat misterius. Pada saat yang sama, Kinfei yang merasakan perasaan yang luar biasa di dalam hatinya. Dia merasa kastil itu sepertinya telah menyatu dengannya, seolah-olah itu adalah bagian dari tubuhnya. Dia mencoba menggerakkan pikirannya. Desir. Kastil kuno segera berubah menjadi aliran cahaya dan memasuki ruang di antara alisnya. Itu tidak meninggalkan jejak apapun dan menghilang tanpa jejak. Pupil sang serigala alfa menyempit dan pupilnya yang besar dipenuhi rasa terkejut. Kinfei yang menggerakkan pikirannya lagi. Kastil itu keluar dari gelabelanya lagi dan melayang di depannya. Dia menyentuh gelabela dan matanya bersinar dengan cahaya aneh. Gelabelanya masih utuh tanpa bekas luka sedikitpun. Dan ketika kastil memasuki gelabelanya, dia tidak merasakan sakit apapun. Apakah itu benar-benar bagian dari tubuhku sekarang? Kinfei yang bergumam. Karena dia tidak dapat memahaminya, dia berhenti memikirkannya dan memasukkan kastil itu ke dalam gelabelanya lagi. Jangan gugup. Lalu dia membungkuk dan menepuk kepala Wolf King. Dia meraih bulu di punggung Wolf King dan menggerakkan pikirannya. Pada saat itu, seorang pria dan seekor serigala menghilang tanpa jejak. Dan bahkan kastilnya pun menghilang. Faktanya, kastil itu tidak hilang. Itu hanya berubah menjadi setitik debu dan melayang dengan tenang di kehampaan. Ruang dalam. Wolf King dan Kinfei yang melihat sekeliling dengan heran ketika mereka pertama kali masuk. Tidak usah buru-buru. Kinfei yang tersenyum dan berjalan langsung ke depan altar. Dia melihat kotak besi di atasnya. Paman Yuan memintanya untuk melihat buku besi di dalamnya ketika dia punya waktu. Pasti ada alasannya. Hah. Namun, dia melihat sebuah amplop di sebelah kotak besi. Saat aku masuk terakhir kali, sepertinya dia tidak ada di sini. Kinfei yang bingung. Dia tidak peduli dengan amplop itu untuk saat ini dan mengulurkan tangan untuk membuka kotak besi itu. Namun sekeras apapun dia berusaha, dia tidak dapat membuka kotak besi itu. Momo-ngomong, Paman Yuan sepertinya mengatakan bahwa itu hanya bisa dibuka dengan darahku. Dia menggigit jarinya lagi dan meneteskan setetes darah ke kotak besi itu. Klik. Kotak besi terbuka dengan cepat. Buku besi itu sekali lagi muncul di hadapannya. Dan kali ini, tidak ada obat mujarab yang dapat mengalihkan perhatiannya. Dia dengan jelas melihat empat kata tebal di sampul buku besi itu. 36. Keempat kata itu seperti kait besi dan guratan perak, memancarkan aura perubahan, kuno dan agung. Murid Kinfei yang berkontraksi. Melihat empat kata ini, dia merasa seolah-olah telah memasuki dunia yang luas, dan perasaan tidak berarti muncul secara spontan. Sangat sulit untuk dibayangkan. Harta apa yang ditinggalkan Paman Yuan untuknya? Dia mengulurkan tangannya yang gemetar, ingin meraih buku besi itu. Namun, Kinfei yang terkejut menemukan bahwa buku besi itu tampaknya memiliki berat jutaan pound, dan dia tidak dapat mengambilnya. Dia menarik lengannya, menarik nafas dalam-dalam beberapa kali, dan mencoba mengambil buku besi itu lagi. Hasil. Itu masih tidak berhasil. Bahkan kotak besinya, dia tidak bisa memindahkannya sama sekali. Aneh. Kinfei yang mengerutkan kening. Dia mencoba lagi dengan seluruh kekuatannya, dan melihat bahwa dia masih tidak bisa berbuat apa-apa, dia menyerah begitu saja dan mencoba membuka sampul buku besi itu. Penutupnya bisa dibuka. Halamannya juga berupa lembaran besi, setipis sayap jangkrik. Ada sebuah kata yang terukir di sana. Kembali. Kata ini, seperti naga terbang dan burung phoenix menari, mengandung kekuatan besar. Ketika tatapan Kinfei yang bersentuhan dengan kata ini, darah di tubuhnya dengan cepat membeku. Aura takasat mata dan misterius menyerang pikirannya dengan ganas. Dia merasa jiwanya akan keluar dari tubuhnya. Ketakutan yang kuat, ancaman kematian, seperti air pasang, menyerbu hatinya. Dia buru-buru mengalihkan pandangannya. Seluruh tubuhnya sudah basah oleh keringat. Kinfei yang terkejut. Seberapa kuatkah orang yang mengukir kata ini? Setiap pukulan dipenuhi dengan ketajaman yang tiada taraf. Dia belum pernah melihat kekuatan mengerikan seperti ini sebelumnya. Fiuh! Sepuluh napas kemudian. Kinfei yang akhirnya menenangkan rasa takut di hatinya, menghela nafas panjang, dan melihat halaman itu lagi. Tapi kali ini, dia tidak melihat kata, kembali. Di bawah kata, kembali, ada beberapa baris kata-kata kecil. Kinfei yang terus membaca, dan sedikit keterkejutan perlahan muncul di wajahnya. Sampai akhir, kejutannya berubah menjadi ekstasi. Ternyata itu. Kata pertama dari formula ilahi enam kata adalah, kembali. Itu disebut formula huan. Menurut apa yang tercatat di lembaran besi, formula pengembalian memiliki kekuatan suci yang menakutkan. Itu mampu memberi seseorang rasa obatnya sendiri. Dengan kata lain, selama dia menguasai formula pengembalian, dia akan mampu mencerminkan semua kekuatan dan serangan balik lawannya. Tubuh Kinfei yang bergetar seolah dia telah menemukan harta berharga. Siapa sangka formula enam kata ilahi ini ternyata sangat menakutkan. Dia dengan bersemangat membuka halaman kedua. Namun pada akhirnya, dia menyadari bahwa dia tidak bisa membuka halaman kedua. Apa yang telah terjadi? Kinfei yang bingung. Tiba-tiba, dia memperhatikan ada sebaris kata kecil di bagian bawah halaman pertama. Hanya setelah menerobos kerana battle king kamu bisa membuka halaman kedua. Dia melihat lebih dekat. Kinfei yang tiba-tiba mengerti. Ternyata dia harus menerobos kerana battle king untuk membuka halaman kedua. Alam Raja Perang. Tidak akan lama. Kinfei yang tampak penuh harap. Jika kata pertama sudah begitu kuat, kata kedua pasti akan lebih kuat lagi. Dia menenangkan dirinya. Ia mulai membaca metode budidaya formula karakter Huan dengan serius. Sementara itu, Luo Qianzui dan tiga lainnya muncul di pintu masuk lembah serigala. Setelah pencarian yang cermat, belum lagi Kinfei yang, mereka bahkan tidak menemukan serigala. Dipenuhi amarah, mereka berempat bergegas kembali ke kota Iron Ox tanpa henti. Ketika dia melihat Luo Qingzu berdiri di pintu masuk kota, Luo Qianzui sangat terkejut. Namun, ketika Patriar keluarga Lin mendengar berita kematian Lin Bai Li, dia terkejut sekaligus marah. Dia tidak menyangka Kinfei yang akan benar-benar kembali. Lebih-lebih lagi. Ketika Kinfei yang membunuh Lin Bai Li, Liu Yun mendengar semua yang dikatakan Lin Bai Li. Ketika dia mengatakan yang sebenarnya, kepala keluarga Lin langsung menjadi sasaran kritik publik. Ketiga tokoh terkemuka itu bahkan langsung bermusuhan. Luo Qianzui mengancam akan memutuskan semua transaksi dengan keluarga Lin. Master Aula ketiga dan Master Aula seni bela diri juga mengatakan bahwa orang-orang dari keluarga Lin di kota sapi besi bisa melupakan untuk memasuki Aula Pil dan Aula seni bela diri di masa depan. Dengan kata lain, mereka telah dilarang oleh tiga raja. Jelas sekali. Tindakan tercelah dari patriar keluarga Lin membuat ketiga raja itu sangat marah. Kebaikan dan kejahatan pada akhirnya akan terbalas. Kalimat ini memang masuk akal. Patriar keluarga Lin kembali ke keluarga Lin dengan ekor di antara kedua kakinya. Namun, bukan saja dia tidak bertobat, kebenciannya terhadap Kinfei yang menjadi semakin kuat. Tidak peduli bagaimana Lin Yiyi membujuknya, dia tidak mendengarkan. Dia bahkan menamparkan Lin Yiyi di depan umum. Lin Yiyi kembali ke halaman belakang dengan marah dan menutup pintu. Patriar keluarga Lin memutar otak untuk memikirkan cara membunuh Kinfei yang. Selain itu, Lin Bai Li meninggal di kota Iron Ox. Dia perlu memberikan penjelasan kepada keluarga utama. Tapi, bagaimana dia menjelaskannya? Ada ruang rahasia di bawah keluarga Lin. Hanya patriar keluarga Lin yang tahu tentang ruang rahasia ini. Saat ini, dia datang ke ruang rahasia ini. Di dalam ruang rahasia, semuanya sangat sederhana. Hanya ada satu altar dengan kristal transparan diletakkan di atasnya. Itu sebesar telur. Itu sederhana dan tanpa hiasan. Patriar keluarga Lin berdiri di depan altar dan memandangi kristal transparan itu. Ada pandangan perjuangan di matanya. Pada akhirnya, dia mengertakkan gigi dan mengulurkan tangan untuk menekan kristal itu. Energi sejati menyembur keluar dan mengalir ke dalam kristal. Berdengung. Setelah tiga napas, kristal itu tiba-tiba bersinar terang. Segera setelah, sesosok muncul di atas kristal. Itu adalah seorang pria parubaya, mengenakan jubah ungu emas, dengan wajah persegi. Dia agung tanpa marah. Patriar keluarga Lin buru-buru berlutut di tanah dan bersujud. Salam kepada patriar keluarga utama. Itu benar. Orang ini adalah patriar keluarga Lin Kota Yan, Lin Han. Meskipun itu hanya bayangan, patriar keluarga Lin masih bisa merasakan tekanan yang mengerikan. Lin Han menatap patriar keluarga Lin dengan merendahkan dan berkata dengan acuh-ta'acuh, ada apa? Patriar keluarga Lin berkata, ada satu hal yang ingin saya laporkan kepada Anda. Lin Han berkata, jika ada yang ingin kamu katakan, katakan segera. Bai Li, sudah mati. Patriar keluarga Lin ragu-ragu untuk waktu yang lama sebelum mengucapkan kalimat ini. Apa? Lin Han menjadi marah dan berteriak, bagaimana dia bisa mati? Dia dibunuh oleh seorang pemuda bernama Qin Fei Yang. Kepala keluarga Lin menjelaskan keseluruhan cerita secara detail kepada Lin Fan. Qin Fei Yang. Lin Han mengertakkan gigi, dan niat membunuh yang mengejutkan muncul di matanya. Dia memandang patriar keluarga Lin dan berkata, saya akan segera membawa orang ke kota Iron Ox dan akan tiba sebelum fajar. Sebaiknya Anda mengetahui keberadaan Qin Fei Yang sebelum saya tiba. Cabang kota harus ada. Setelah itu, sosok ilusi itu otomatis menghilang. Di mana saya bisa menemukan Qin Fei Yang. Patriar keluarga Lin mengepalkan tinjunya, dan hatinya sangat marah. Tapi dia masih harus menemukannya. Setelah meninggalkan ruang rahasia, dia memerintahkan semua murid dan pelayan keluarga Lin untuk pindah, masing-masing memegang obor dan mencari di pegunungan dan dataran. Pada saat yang sama, pavilion harta karun. Luo Qingzu membawa semangkuk bubur panas dan masuk ke sebuah ruangan. Di dalam ruangan, Luo Qianzui duduk di depan meja, sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Luo Qingzu meletakkan bubur panas di atas meja, berjalan di belakang Luo Qianzui, dengan lembut mengusap bahu Luo Qianzui, dan bertanya, Ibu, sejak kamu kembali, kamu khawatir. Apa yang kamu pikirkan? Mendesah. Luo Qianzui menghela nafas dan berkata, saya tidak mengerti mengapa Patriar keluarga Lin melakukan ini. Apakah penting membiarkan Lin Yi bergabung dengan keluarga kerajaan? Luo Qingzu tersenyum dan berkata, setiap orang memiliki ide dan tujuan masing-masing. Mengapa ibu harus mengkhawatirkan masalah ini? Luo Qianzui berkata, meskipun itu benar, aku hanya tidak menyukai gayanya. Qin Fei yang juga cukup bagus. Dia lebih dari cukup untuk menandingi Lin Yi. Apalagi yang dia tidak puas. Kalau itu saya, selama anak saya bahagia, tidak peduli apa latar belakangnya. Ya, ya, ya. Kamu adalah ibu terbaik di dunia. Hari sudah hampir subuh. Makanlah bubur panas dan istirahatlah yang baik. Kata Luo Qingzu. Qingzu, apakah kamu tahu di mana Qin Fei yang? Luo Qianzui bertanya. En. Luo Qingzu mengangguk, tapi kemudian bereaksi dan bertanya, ibu, apa yang ingin kamu lakukan? Luo Qianzui berkata, karena kita bersalah pada Qin Fei yang, kita harus meminta maaf padanya dan memberinya sejumlah kompensasi. Dia, pria yang sombong. Menurutku lebih baik melupakannya. Luo Qingzu cemberut. Kamu tidak boleh melakukan itu. Aturan pertama masyarakat pavilion Zenbao adalah memiliki hati nurani yang bersih. Selain itu, dia menculikmu dan tidak menyakitimu sama sekali. Saat matahari terbit, minumlah 500 pil pengumpul Qi dan cari dia. Minta maaf padanya atas namaku. Luo Qianzui tersenyum. Oke. Luo Qingzu mengangguk. Kastil. Di dalam kastil, Qin Fei yang melihat halaman pertama buku bersampul besi dan linglung. Setelah membacanya dengan cermat, ia menemukan bahwa metode budidaya formula karakter huan sama sekali berbeda dengan metode budidaya seni bela diri. Seni bela diri membutuhkan koordinasi anggota tubuh manusia, dan setelah sekian lama berlatih, akhirnya bisa dikuasai. Tapi formula karakter huan adalah menulis. Dengan menggunakan energi sejati, dia hanya perlu menulis kata, huan, di buku bersampul besi satu kali. Selama dia berhasil menulisnya, dia akan menguasai formula karakter huan. Bukankah ini terlalu sederhana? Dia bisa menulis ketika dia berumur tiga tahun. Dia bisa menulisnya dengan mata tertutup. Benarkah demikian? Qin Fei yang sangat ragu. Setelah dia memastikannya berulang kali, dia tidak melihatnya salah. Itu memang tertulis. Bukankah itu hanya menyalinnya? Itu mudah. Dia tersenyum percaya diri dan mengulurkan lengannya. Energi sejati muncul di ujung jari telunjuknya dan dia menekannya pada kata, huan, di buku bersampul besi. Siap untuk menulis seluruh kata sekaligus. Namun, ketika dia hendak menulis goresan pertama, dia terkejut karena jarinya tidak bisa bergerak. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia mengerutkan kening dan sedikit meningkatkan kekuatannya, tapi masih tidak bisa menggerakkannya. Akhirnya, dia mengertakkan gigi dan urat biru muncul. Dia mengerahkan seluruh kekuatannya, tetapi masih tidak bisa menggerakkannya sedikitpun. Rasanya ujung jarinya seperti menempel pada buku bersampul besi. Apa yang sedang terjadi? Qin Fei yang terkejut. Tiba-tiba, dia mengangkat lengannya dan melambaikan jari telunjuknya di ruang kosong. Dalam sekejap mata, sebuah kata, huan, yang terbuat dari energi sejati muncul. Seluruh proses tidak berlarut-larut sama sekali. Qin Fei yang tercengang. Dia bisa menulisnya sekaligus, tapi di buku bersampul besi, dia bahkan tidak bisa memindahkannya. Apa yang sedang terjadi? Dia melihat kata, huan, di buku bersampul besi, melihat jari-jarinya, dan akhirnya tersenyum pahit. Sepertinya dia meremehkan metode budidaya formula karakter huan. 37. Setelah memilah perasaannya, Qin Fei yang menekan jarinya pada goresan pertama kata, kembali, dan terus menulis. Ini adalah tugas yang sangat kering dan membosankan yang menghabiskan banyak truki. Dalam waktu kurang dari 100 nafas, Qin sejati di tubuhnya hampir habis. Setelah meminum 10 pil pengumpul Qin yang tersisa dan mengisi kembali Qin sejatinya, dia terus menulis. Namun, pil pengumpul Qin ini hanyalah setetes air dalam ember. Ketika trukinya habis lagi, dia hanya bisa meninggalkan kastil dan menyerap esensi langit dan bumi untuk mengisi kembali trukinya. Jika ini terus berlanjut, saya tidak tahu kapan saya bisa menguasai formula pengembalian. Sepertinya saya harus menemukan lebih banyak pil pengumpul Qin. Gumam Qin Fei Yang. Setelah menulis sekian lama, dia bahkan tidak bisa menulis goresan pertama. Dia sangat tidak berdaya. Waktu berlalu, langit mulai memutih. Luo Qingzu diperintahkan oleh ibunya untuk meninggalkan kota Iron Ox dengan 500 pil pengumpul Qin dan pergi mencari Qin Fei Yang. Tapi sekitar satu jam setelah dia pergi, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Bayangan hitam muncul dari langit jauh. Itu secepat kilat. Dalam hampir 10 nafas, ia tiba di atas keluarga Lin. Ada 15 elang hitam. Saat mereka melebarkan sayapnya, panjangnya 5 atau 6 meter. Aura ganas mereka menyebar ke segala arah. Elang terdepan bahkan lebih besar. Panjangnya lebih dari 10 meter. Mata hitamnya seperti dua bilah tajam, memancarkan cahaya yang mengejutkan. Sekilas saja sudah cukup membuat orang panik. Elang-elang ini disebut elang besi. Mereka adalah burung yang ganas. Bukan saja mereka sangat cepat, tapi bulu mereka juga sekeras baja. Mereka juga sangat ganas. Di belakang setiap Iron Eagle, ada sosok yang berdiri dengan bangga. Mereka tanpa ekspresi, seperti dewa kematian yang turun. Tubuh mereka mematikan dan aura yang mereka pancarkan tak terduga. Pemimpinnya adalah kepala keluarga Lin di kota Yan, Lin Han. Dia seperti seorang raja, menatap kota Iron Ox di bawah. Matanya sangat tajam. Kemunculan orang-orang ini membuat khawatir semua orang di kota Iron Ox. Salam untuk kepala keluarga utama. Kepala keluarga Lin segera berlari keluar dan berlutut di tanah dengan rasa hormat yang tiada taraf. Lin Han berkata, Apakah kamu menemukan Qin Fei Yang? Kepala keluarga Lin gemetar dan buru-buru berkata, Saya tidak kompeten. Tolong hukum saya. Setelah mengatakan ini, rasa dingin yang menusuk tulang datang dari segala arah. Kepala keluarga Lin merasa seolah-olah dia telah jatuh ke dalam gudang es. Wajahnya langsung menjadi pucat. Yi Yi menyapa kepala keluarga utama. Saya mohon kepada kepala keluarga untuk mengampuni ayah saya. Saat ini, Lin Yi Yi mendatangi ayahnya, membungkuk, dan berkata, Apakah kamu Lin Yi Yi? Lin Han memandangnya dari atas ke bawah. Patriark, dia memang putriku. Kepala keluarga Lin buru-buru berkata, Lin Han mengangguk. Sekarang, jawablah aku dengan jujur. Tahukah kamu di mana Qin Fei Yang berada? Tuanku, Yi Yi tidak tahu. Lin Yi Yi berkata dengan hormat. Apakah kamu benar-benar tidak tahu, atau kamu pura-pura tidak tahu? Mata Lin Han bersinar dengan cahaya dingin. Yi Yi bersumpah dia benar-benar tidak tahu. Kata Lin Yi Yi. Menurutku kamu tidak akan berani berbohong padaku. Lin Han sangat dingin dan sombong. Tatapannya beralih dan tertuju pada kepala keluarga Lin. Dia bertanya, Di mana mungkin Qin Fei Yang berada? Dia pasti bersembunyi di pegunungan terdekat. Kata kepala keluarga Lin. Dia terlihat seperti apa? Lin Han bertanya lagi. Kepala keluarga Lin mengulurkan tangannya, dan energi sejati mengalir keluar dari jari telunjuknya. Dengan lambayan tangannya, sosok Qin Fei Yang yang terkondensasi dari energi sejati dengan cepat muncul di hadapan semua orang. Lin Han melihat potret Qin Fei Yang, cahaya dingin yang menakutkan melintas di matanya. Dia berteriak kepada empat belas orang di belakangnya, pergi dan temukan dia segera. Bahkan jika kamu harus menggali tiga kaki ke dalam tanah, kamu harus menemukannya untukku. Ya. Keempat belas orang itu menanggapi dengan hormat, lalu menunggangi elang besi di bawah kaki mereka dan menyebar dengan kota Iron Ox sebagai pusatnya. Ledakan. Retakan. Mereka kejam dan sombong. Kemanapun mereka lewat, binatang buas dan binatang buas yang tak terhitung jumlahnya dimusnahkan. Gunung dan hutan dihancurkan begitu saja, meninggalkan kekacauan. Udara dipenuhi bau darah yang menyengat. Binatang kecil, kamu berani membunuh anakku. Kamu pasti memakan isi perut macan tutul. Hari ini, aku tidak akan membiarkanmu keluar. Lin Han tersenyum dingin. Dia melompat turun dari punggung elang hitam dan mendarat dengan mantap di depan ayah dan putri keluarga Lin. Lin Yi dan ayahnya tercengang. Kita harus tahu bahwa tingginya seratus meter. Dia melompat turun dari tempat yang tinggi, tapi dia tidak terluka dan tenang. Sungguh sulit dipercaya. Lin Han menatap elang besi itu dan memerintahkan, si hitam tua, pergilah dan bantu menemukannya. Kicauan. Elang besi mengeluarkan kicauan tajam, mengepakkan sayapnya, dan dengan cepat menghilang ke pegunungan bersama embusan angin. Kepala keluarga utama, silakan istirahat di aula. Lin Yi dan ayahnya saling memandang dan dengan hati-hati menghibur Lin Han. Aku tidak menyangka Lin Han akan datang secepat ini. Paviliun harta karun. Luo Qian Sui berdiri di depan jendela, melihat ke arah keluarga Lin. Matanya penuh kekhawatiran. King Su, kamu harus berhati-hati. Luo King Su tidak memberitahunya di mana Qin Fei yang bersembunyi, jadi dia tidak bisa mengirim seseorang untuk memberitahunya sekarang. Saat ini, Luo King Su telah tiba di depan gua. Tetapi ketika dia masuk dan melihat tidak ada seorang pun di dalam gua, dia tercengang. Mungkinkah orang ini sudah pergi? Dia mengerutkan kening dan bergumam pada dirinya sendiri. Kemudian dia berbalik dan berjalan keluar gua sambil berteriak, Qin Fei yang, apakah kamu masih di sana? Pada saat yang sama, di ruang dalam kastil kuno. Kenapa aku mendengar suara Luo King Su? Qin Fei yang sedikit terkejut. Dia menoleh ke arah Wolf King dan bertanya, apakah kamu mendengar suara Luo King Su? Raja Serigala mengangguk. Ah! Qin Fei yang terkejut. Suara di luar sebenarnya bisa dikirim ke sini. Tapi apa yang dilakukan Luo King Su di sini? Dia menutup buku besi dan menutup kotak besi. Sambil berpikir, dia muncul di gua bersama Wolf King, lalu melangkah ke luar gua. Benar saja, itu Luo King Su. Dia berdiri di luar gua dan melihat sekeliling. Matanya yang menawan penuh kecurigaan. Apakah kamu mencariku? Qin Fei yang berhenti di pintu masuk gua dan bertanya. Di saat yang sama, dia melihat sekeliling dengan waspada. Luo King Su terkejut. Dia menoleh untuk melihat Qin Fei yang dan Raja Serigala, dan bertanya dengan heran, mengapa kamu keluar dari dalam? Aku tidak melihatmu tadi. Qin Fei yang tidak menemukan jejak orang lain di sekitarnya. Dia diam-diam menghela nafas lega dan berkata sambil tersenyum, Serigala bermata putih dan aku selalu berada di dalam dan tidak pernah pergi. Jika kamu tidak melihat kami, maka kamu pasti melihat sesuatu. Melihat sesuatu. Luo King Su tercengang. Apakah dia benar-benar melihat sesuatu? Apa masalahnya? Qin Fei yang bingung. Dia tidak ingin terlibat dalam masalah ini. Liu Yun dan Yin Chuan sudah memberi tahu kami segalanya. Sekarang, semua orang tahu bahwa kamu dijebak oleh Lin Bai Li dan Yin Chuan. Aku datang ke sini kali ini atas perintah ibuku. Dia memintaku untuk meminta maaf kepadamu dan memberimu sejumlah kompensasi sementara aku sedang melakukannya. Luo King Su mengeluarkan tas Kian Kun dan melemparkannya ke Qin Fei yang. Qin Fei yang mengambilnya di tangannya dan terkejut saat melihatnya. Ada begitu banyak pil pengumpul Ki. Liu Yun, Yin Chuan. Sepertinya aku harus berterima kasih kepada kedua orang ini. Qin Fei yang tersenyum. Dia tidak memiliki kesan yang baik terhadap Liu Yun dan Yin Chuan. Mereka berdua juga tidak menyukainya. Namun, dia tidak menyangka keduanya akan membantunya membersihkan namanya. Saya akan menerima pil pengumpul Ki ini. Namun, saya tidak suka menuai tanpa menabur. Saya akan memberi Anda koin emas sesuai dengan harga pasar. Qin Fei yang menghitung dengan cermat. Luo King Su berkata, tidak perlu dihitung. Ada 500. Tapi ibuku berkata, oke, oke. Terima kasih pada ibumu untukku. Tapi aku benar-benar tidak suka berhutang pada orang lain. Qin Fei yang dengan cepat menghitung seribu koin emas dan mengosongkan tas Kian Kun. Setelah memasukkannya ke dalam, dia memasukkannya ke tangan Luo King Su. Kamu tidak hanya sombong, tapi juga keras kepala. Luo King Su sedikit tidak berdaya. Menjadi keras kepala itu baik. Qin Fei yang tertawa. Apa rencanamu sekarang? Luo King Su memutar matanya ke arahnya, menyimpan tas Kian Kun dan bertanya. Qin Fei yang berpikir sejenak dan berkata, karena kesalahpahaman telah diselesaikan, tidak perlu terus bersembunyi. Setelah beberapa saat, saya akan pergi ke kota terdekat untuk berjalan-jalan. Itu benar. Dengan bakatmu, kota Iron Ox tidak akan bisa menjebakmu selamanya. Cepat atau lambat kamu akan keluar. Luo King Su mengangguk. Saya bukan dari kota Iron Ox. Saya hanya orang yang lewat di sini. Qin Fei yang tersenyum tipis. Kalau begitu aku harap kamu beruntung. Aku akan kembali dulu. Luo King Su selesai dan hendak berbalik dan pergi. Ledakan. Retakan. Tapi saat ini, serangkaian suara gemetar datang dari jauh dan memasuki telinga Qin Fei yang. Apa yang sedang terjadi? Dua orang dan satu serigala terkejut. Mereka segera berlari ke tempat terbuka dan melihat ke arah suara keras tersebut. Seekor elang besi berlari kencang seperti sambaran petir. Seorang pria berpakaian hitam berdiri di belakang elang besi. Dia menunduk dengan dingin dan menunjuk jari telunjuknya. Pancaran cahaya kemasan menyilaukan yang membawa kekuatan penghancur yang mengerikan meledak ke dalam hutan di bawah, langsung menghancurkan area yang luas. Pertempuran Qi. Murid Qin Fei yang berkontraksi. Hanya battle monarch yang bisa menguasai battle ki. Ini berarti pria berpakaian hitam adalah battle monarch. Luo King Su berkata, mereka berasal dari keluarga Lin di kota Yan. Di seluruh kabupaten Yan, hanya mereka yang memiliki elang besi sebagai tunggangannya. Tapi ketika dia selesai berbicara dan melihat sekeliling, Qin Fei yang dan Wolf King tidak terlihat. Setelah mengetahui bahwa mereka berasal dari keluarga Lin di kota Yan, Qin Fei yang segera membawa Raja Serigala ke dalam kastil tanpa ada yang menyadarinya. Kapan mereka pergi? Luo King Su tercengang. Bukankah itu terlalu cepat? Mereka bahkan tidak menyapaku. Kasar sekali. Dia mengerutkan kening dan mengangkat kepalanya untuk melihat elang besi. Dia berkata dengan keras, saya putri Luo Qian Sui. Senior, mohon belas kasihan. Hem. Pria berpakaian hitam mendengar suara itu dan sedikit terkejut. Dia memandang Luo King Su dan bertanya, kamu gadis bernama Luo King Su dari kota Xing Yue. Itu aku. Luo King Su mengangguk. Apa yang kamu lakukan di sini? Pria berpakaian hitam itu mengerutkan kening. Luo King Su tersenyum dan berkata, saya tidak melakukan apa-apa, jadi saya berjalan-jalan dan menghirup udara segar. Pria berpakaian hitam berkata, kalau begitu, apakah kamu melihat Qin Fei Yang? Qin Fei Yang. Luo King Su tertegun dan menggelengkan kepalanya, tidak. 38. Mengaum. Di dalam kastil kuno. Raja Serigala mengeram pada Qin Fei Yang, seolah bertanya apakah dia ingin menyelamatkan Luo King Su. Jangan khawatir. Bisik Qin Fei Yang. Latar belakang Luo King Su tidaklah sederhana. Klan Lin mungkin hanya membuatnya takut. Jika dia kehabisan sekarang, dia akan menyeret Luo King Su ke sini. Di luar. Mendengar kata-kata ancaman dari pria berpakaian hitam itu, Luo King Su tidak gugup sedikitpun. Dia berkata sambil tersenyum anggun, senior, saya memang tidak tahu di mana Qin Fei Yang berada. Saat itu, Qin Fei Yang membuat saya pingsan. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa bertanya pada kepala klan-klan Lin dan Master Aola ketiga. Selain itu, aku masih ingin menyelesaikan masalah dengannya. Bagaimana aku bisa melindunginya? Dia menambahkan kalimat lain. Pria berpakaian hitam itu memandangnya sejenak. Melihat bahwa dia tidak berbohong, dia tidak mempersulitnya dan berkata, jika kamu menemukan Qin Fei Yang, kamu harus segera memberi tahu kami. Oke. Luo King Su mengangguk. Pria berpakaian hitam itu melambaikan tangannya. Elang besi di bawah kakinya melebarkan sayapnya dan terbang menjauh. Fiu. Setelah melihat pria itu pergi, Luo King Su menghela nafas lega. Bagaimana orang ini bisa pergi? Dia melihat sekeliling dan berjalan menuju kota Iron Oaks dengan perut penuh keraguan. Ibu dan anak perempuan klan Luo ini tidak buruk. Gumam Qin Fei Yang. Tidak peduli apa yang mereka lakukan pada awalnya, setelah mengetahui kebenarannya, hal pertama yang mereka pikirkan adalah meminta maaf. Master Aola ketiga dan Master Aola seni bela diri tidak mengambil tindakan apapun. Inilah perbedaan antara manusia. Demikian pula. Setelah kejadian ini, dia sangat menghormati Luo King Su. Meskipun dia tidak bisa melihat situasi di luar, dia mampu mengusir pria berpakaian hitam itu dengan beberapa patah kata. Itu cukup untuk menunjukkan bahwa dia sangat cerdas. Dia mengeluarkan tas kian kunnya dan tersenyum cerah. Dia khawatir tidak memiliki cukup kiamasing pills, dan Luo King Su mengirimkannya kepadanya. Untuk situasinya saat ini, itu hanyalah bantuan yang tepat waktu. Ramuan ini seharusnya cukup bagiku untuk menulis goresan pertama dari kata, kembali. Goresan pertama adalah garis horizontal. Dia bergerak seperti yang dia katakan. Dia berjalan ke kotak logam dan hendak menggigit jarinya. Tapi saat ini, Wolf King tiba-tiba menggeram padanya, matanya dipenuhi kecemasan. Apa yang telah terjadi? Qin Fei Yang menunduk dan melihatnya dengan bingung. Wolf King meraung beberapa kali. Melihat Qin Fei Yang masih tidak mengerti, dia menggigit celana Qin Fei Yang dan menariknya dengan kuat. Kali ini, Qin Fei Yang mengerti. Wolf King ingin keluar. Tapi apa yang akan dia lakukan? Orang-orang dari klan Lin masih mencari di pegunungan. Bagaimana jika mereka bertemu dengan mereka? Wolf King merobek lebih keras lagi. Bahkan celananya robek. Qin Fei Yang tidak punya pilihan selain melepaskan ide menulis kata, kembali. Dia membawa Wolf King ke ruang kosong. Mengaum. Wolf King menggeram dan berlari menuju sisi kiri hutan. Tunggu aku. Qin Fei Yang menggeram dan buru-buru mengejarnya. Hutannya berantakan total. Mayat binatang buas ada di mana-mana, dan bau darah sangat menyengat. Orang-orang dari klan Lin di kota Yan terlalu banyak. Qin Fei Yang mengepalkan tangannya, wajahnya muram. Binatang buas ini secara tidak langsung dibunuh olehnya. Dia mengakui bahwa dia kejam, tetapi dibandingkan dengan orang-orang ini, dia bahkan tidak bisa dibandingkan dengan 1%. Mengaum. Wolf King tiba-tiba berhenti dan berdiri di samping tumpukan batu, terus-menerus melolong. Bang-bang-bang. Qin Fei Yang menamparkan, dan batu-batu itu beterbangan kemana-mana. Batuannya hilang, dan Qin Fei Yang benar-benar tercengang. Ternyata ada serigala putih yang terkubur di tumpukan batu ini. Serigala putih berlumuran darah dan sudah lama mati. Qin Fei Yang akhirnya mengerti apa yang dilakukan Raja Serigala. Ia sedang mencari sekawanan serigala. Serigala Alfa berjalan ke sisi serigala putih dan mengangkat kaki depannya untuk mendorong serigala putih. Ia merintih seolah memanggil kerabatnya. Kedengarannya lebih seperti ratapan sedih. Bajingan, cepat atau lambat aku akan menghapus namamu dari kekaisaran Qin besar. Mata Qin Fei Yang memerah dan dia mengertakkan gigi. Wajahnya sangat ganas. Mengaum. Wolf King tiba-tiba mengangkat kepalanya dan meraung, kesedihannya membubung ke langit. Qin Fei Yang bahkan menemukan dua tetes air mata kristal di sudut matanya. Dia gemetar dan bergegas ke sisi Wolf King. Dia menepuk kepalanya dan menyalahkan dirinya sendiri. Saudara Wolf, aku minta maaf, ini semua salahku. Jika kamu tidak membantuku menemukan Paman Yuan, dia tidak akan mati secara tragis. Raungan mengaum. Wolf King menggeram beberapa kali, lalu menggelengkan kepalanya, matanya memancarkan cahaya yang menakutkan. Saat ini, Qin Fei Yang langsung mengerti maksud Raja Serigala. Wolf King mengatakan bahwa itu tidak ada hubungannya dengan dia, dan itu semua adalah kesalahan Lin Klan Kotayan. Ia ingin membalas dendam. Saudara Wolf, jangan impulsif. Dengan kekuatan kita saat ini, menyelesaikan masalah dengan mereka sama saja dengan mencari kematian. Lebih baik menunggu sampai kita menemukan Paman Yuan terlebih dahulu. Qin Fei Yang buru-buru menasihati. Tiba-tiba, dia merayu Wolf King dan memasuki kastil sambil berpikir. Dalam waktu kurang dari tiga napas. Seekor elang besi bersiul dan melayang di langit. Pria berpakaian hitam yang berdiri di belakang elang besi melirik ke bawah, alisnya berkerut erat. Aneh, tadi aku mendengar dengan jelas lolongan Serigala, tapi kenapa hanya ada Serigala Putih yang mati. Dia dengan hati-hati mencari di daerah itu, dan setelah memastikan bahwa tidak ada yang aneh, dia mengendarai elang besi dan bersiul pergi. Sesaat kemudian, Qin Fei Yang muncul lagi bersama Wolf King. Setelah mengubur Serigala Putih, Wolf King terus berlari liar mencari Serigala Putih lainnya. Qin Fei Yang mengikuti di belakangnya, ingin mengatakan sesuatu tetapi ragu-ragu. Setelah berlari begitu lama, mereka tidak bertemu satupun binatang hidup, yang cukup untuk menunjukkan bahwa Serigala Putih lainnya juga akan binasa. Tapi dia tidak tega mengatakannya. Tidak, sekarang ada orang Lin Klan di mana-mana, kita tidak bisa melanjutkan. Qin Fei Yang bergegas ke depan Raja Serigala, berbalik dan menghentikan Raja Serigala, berkata, berhenti dan dengarkan aku dulu. Wolf King berhenti, terengah-engah, dan menatap Qin Fei Yang dengan ragu. Kita tidak bisa terus-menerus terlihat seperti ini. Ayo kita pergi ke gua dan menunggu. Jika mereka masih hidup, mereka pasti akan kembali untuk mencari kita, tapi jika mereka tidak datang untuk mencari kita, itu berarti. Ketika Qin Fei Yang mengatakan ini, dia tidak bisa melanjutkan. Wolf King menatapnya lama, lalu berlari menuju gua tanpa mengucapkan sepatah katapun. Seorang manusia dan seekor Serigala kembali ke dalam gua, dan menunggu sampai matahari terbenam di barat, namun tidak ada satupun Serigala putih yang kembali. Wolf King masih belum menyerah dan terus menunggu. Qin Fei Yang tidak bisa membujuknya dan hanya bisa menemaninya. Pagi selanjutnya, Qin Fei Yang berdiri dan memandangi pegunungan yang membentang sejauh mata memandang. Dia menghela nafas dalam-dalam dan berkata, Saudara Wolf, meskipun ini sangat kejam bagimu, aku tetap harus mengatakan bahwa mereka semua sudah mati. Tubuh besar Wolf King bergetar hebat. Aduh! Tiba-tiba, ia bangkit, memandang ke langit, dan melolong dengan gila. Aura jahat yang mengerikan melesat ke langit. Saudara Wolf, aku berjanji padamu, dalam waktu kurang dari dua tahun, kita akan langsung membunuh jalan kita ke Kota Yan dan meratakan Klan Lin. Qin Fei Yang juga melihat matahari di Cakrawala dan mengucapkan kata demi kata. Pada saat ini, dia seperti pedang tajam yang terhunus, memancarkan ketajaman yang mengejutkan. Wolf King menatapnya dengan air mata berlinang. Ayo pergi ke kastil. Terakhir kali aku membunuh Cao Lang dan mendapatkan 300 pil tempering tubuh, aku akan memberikan semuanya padamu untuk disempurnakan. Setelah membawa Wolf King ke dalam kastil, Qin Fei Yang langsung mengeluarkan semua pil tempering tubuh. Mata Raja Serigala berbinar. Saudara Wolf, kita sekarang berteman dalam kesulitan, hidup dan mati saudara. Anda tidak boleh bersikap sopan kepada saya, jika tidak saya akan menjadi bermusuhan. Kata Qin Fei Yang. Wolf King menyeringai dan mulai menyempurnakan pil tempering tubuh. Qin Fei Yang juga meminum key gathering pil dan terus menyalin kata, kembali, di buku besi. Mungkin karena kematian kawanan Serigala merangsang mereka, tetapi sekarang manusia dan Serigala menjadi sangat termotivasi. Orang-orang dari Klan Lin mencari di pegunungan selama 3 hari 3 malam sebelum pergi. Tanah dalam radius ratusan mil rata dengan tanah. Tidak ada satupun makhluk hidup yang dapat ditemukan. Itu adalah tanah kematian, dipenuhi aura tragis. Kota sapi besi. Klan Lin. Kalian semua adalah Raja Pertempuran, tetapi kalian bahkan tidak dapat menemukan Master Bella diri kecil. Apa yang kalian semua lakukan? Kenapa aku membuang sampah sepertimu? Lin Han menunjuk ke hidung ke-14 orang itu dan memarahi tanpa mempedulikan citranya. Ke-14 orang itu menundukkan kepala, tidak berani bernapas dengan keras. Kepala Klan Lin dan sekelompok pelayan sangat ketakutan. Salah satu dari mereka mengumpulkan keberanian dan berkata dengan hormat, Kepala, saya pikir Kinfei yang mungkin melarikan diri. Melarikan diri. Lin Han mengerutkan kening dan menarik napas dalam-dalam. Dia kembali ke tempat duduknya dan merenung sejenak sebelum menatap Kepala Klan Lin. Aku akan segera kembali ke kota Kekaisaran. Suruh seseorang menelpon Yi Yi ke sini. Kepala Klan Lin memandang ke arah seorang pelayan dan berteriak, Tunggu apa lagi? Pergi. Pelayan itu gemetar dan berlari keluar aulah seolah-olah dia sedang berlari menyelamatkan nyawanya. Lin Han berkata, Lin Wei, Lin De, kalian berdua tinggal di kota Iron Ox. Jika Kinfei yang kembali, bunuh dia tanpa ampun. Ya, dua pria berpakaian hitam keluar dan membungkuh. Lin Han berkata, kalian semua akan mengikutiku kembali ke kota Kekaisaran. Ya, semua orang menjawab dengan hormat. Lin Chang. Lin Han tiba-tiba memanggil sebuah nama. Kepala Klan Lin gemetar dan berlutut di depan Lin Han, keringat dingin mengucur di tubuhnya. Namanya adalah Lin Chang. Lin Chang, kali ini, kamu hanya bisa menebus dosa-dosamu dengan mati. Tapi demi Yi Yi, aku bisa mengampuni nyawamu. Tapi mulai sekarang, Lin Yi Yi akan menjadi putri angkatku. Dia tidak akan ada hubungannya denganmu lagi. Kata Lin Han. Apa? Lin Chang memandang Lin Han dengan tidak percaya. Mengapa? Apakah Anda punya masalah dengan itu? Lin Han menatapnya dengan jijik, seolah dia sedang melihat seekor semut. Lin Chang buru-buru berkata, Kepala keluarga, saya telah bekerja keras untuk membesarkan Yi Yi. Anda tidak dapat menghilangkan hak saya untuk menjadi seorang ayah. Hah. Lin Han mendengus dingin dan berkata dengan nada menghina, Apakah menurutmu aku tidak tahu apa yang kamu pikirkan? Anda hanya ingin menggunakan Yi Yi untuk meningkatkan hubungan keluarga kerajaan dan meningkat pesat sejak saat itu. Namun ada beberapa hal yang tidak memenuhi syarat untuk Anda nikmati. Wajah Lin Chang tiba-tiba menjadi sangat jelek. Itu benar. Dia memang berpikir begitu. Namun kini, kondisi Lin Han sama saja dengan memutuskan hubungan ayah anaknya dengan Lin Yi Yi. Di masa depan, apakah Lin Yi Yi bisa menikah dengan keluarga kerajaan atau tidak, itu tidak ada hubungannya dengan dia, apalagi mendapatkan bagiannya. Bagaimana dia bisa menyetujui hal semacam ini? Kepala keluarga. Dia masih ingin mengatakan sesuatu. Diam. Sekarang, kamu hanya punya dua pilihan. Pertama, segera tulis kontrak untuk memutuskan hubungan ayah anakmu. Kedua, aku akan membunuhmu sekarang. Beri aku jawaban dalam tiga tarikan napas. Setelah Lin Han selesai berbicara, dia melihat seorang pria berpakaian hitam di sebelahnya. Pria itu mengerti, mengeluarkan belati dari pinggangnya, dan meletakkannya langsung di leher Lin Chang. Lin Chang gemetar secara fisik dan mental. Dia menundukkan kepalanya, dan matanya penuh kengganan. Tiba-tiba, dia ingat apa yang dikatakan Qin Fei yang kepadanya di tepi danau hari itu. Kepala keluarga Lin, jangan berpikir bahwa kamu mempunyai peluang untuk mengalami kemajuan pesat dengan naik ke keluarga utama kota Yan. Saya menyarankan kamu untuk tetap bersikap rendah hati, jangan sampai pada akhirnya kamu tidak mendapatkan apa-apa. Benar saja, kalimat ini menjadi kenyataan. Pada saat ini, hati Lin Chang penuh penyesalan. Jika saya tahu ini akan terjadi, saya tidak akan melakukannya. 39. Tiga napas berlalu dengan cepat. Lin Chang meminta seseorang untuk membawa pena dan tinta dan menulis kontrak untuk memutuskan hubungan ayah anak perempuan. Pisau itu ada di lehernya. Apakah dia berani tidak menulis? Mas. Meskipun dia sangat sedih, marah, dan tidak mau, dia hanya bisa menahannya. Adapun Lin Yi. Dia tidak punya hak untuk berbicara. Jika dia tidak ingin ayahnya mati, dia harus menandatangani kontrak dengan patuh. Menghadapi keluarga utama kota Yan yang kuat dan sombong, ayah dan putrinya tidak punya pilihan lain. Setelah Lin Han membatalkan kontrak, dia membawa Lin Yi dan bawahannya, serta mayat Lin Bai Li, menginjak elang besi, dan pergi. Lin Wei dan Lin diperintahkan untuk menjaga keluarga Lin di kota Iron Ox. Setelah kejadian ini, Lin Chang tidak lagi menghormati keluarga Lin Kota Yan di dalam hatinya, hanya kebencian. Dia ingin membalas dendam. Namun, hatinya penuh ketidakberdayaan. Kejadian ini juga dengan cepat menyebar di kota Iron Ox. Tapi tidak ada yang bersimpati padanya. Mereka semua memiliki sikap yang sombong. Ini adalah akibat dari dosanya sendiri. Di kastil. Dalam tiga hari terakhir. Qin Fei yang tidak memperhatikan apa yang terjadi di luar, dia hanya terus menyalin. Setelah menerobos ke Marsial Master, dia menggunakan energi sejati untuk mempertahankan vitalitasnya. Dia tidak perlu makan setiap hari. 500 pil pengumpul Ki telah dikonsumsi. Tidak banyak energi sebenarnya yang tersisa di tubuhnya. Usahanya tidak sia-sia. Goresan pertama akan berhasil disalin. Masih ada satu poin terakhir. Saya akan berhasil. Dia mengertakan gigi dan mengerahkan seluruh kekuatannya. Sejumlah kecil truki dicurahkan tanpa syarat. Akhirnya, dia menyalin goresan pertama dari kata, kembali. Pukulan horizontal itu dipadatkan oleh energi sejati, bersinar dengan kecemerlangan yang mempesona. Qin Fei yang sangat gembira. Kerja keras akan membuahkan hasil bagi mereka yang menunggu. Namun, sebelum dia bisa bernapas lega. Tiba-tiba, aura yang kuat keluar dari tubuhnya. Kekuatannya juga melonjak dengan liar. Apa yang sedang terjadi? Dia kaget dan bingung. Kekuatan 15 ribu jin. Kekuatan 18 ribu jin. Kekuatan 20 ribu jin. Inilah kekuatan dua gajah buas. Qin Fei yang tercengang. Sungguh luar biasa. Dia benar-benar berhasil menembus Master Bella Diri Bintang 2. Dia menatap buku itu dengan bingung, merasa seperti sedang bermimpi. Saat ini, meskipun dia telah mengonsumsi pil kia masing dalam jumlah besar, dia tidak menggunakannya dalam budidayanya. Tapi bagaimana dia bisa menerobos? Terlebih lagi, kecepatan ini sepertinya terlalu cepat. Dia ingat dengan jelas bahwa dia membutuhkan waktu dua bulan untuk menerobos dari Master Bella Diri Bintang 1 menjadi Master Bella Diri Bintang 2. Namun kini, baru beberapa hari berlalu. Bahkan jika fondasinya masih ada, mustahil baginya untuk secepat ini. Perlahan-lahan. Dalam benaknya, sebuah pemikiran yang membuatnya bersemangat merangkak naik. Mungkinkah meniru pukulan akan memungkinkan dia menembus dunia kecil? Tampaknya inilah satu-satunya penjelasan yang masuk akal. Saya tidak menyangka bahwa menyalin kata ini akan memberi saya manfaat sebesar itu. Qin Fei yang sangat gembira. Saat berlatih formula karakter Huan, dia juga dapat meningkatkan kultifasinya. Dapat dikatakan bahwa dia tidak menunda keduanya, sehingga menghemat banyak waktu. Hah. Sambil menarik nafas dalam-dalam, dia menutup buku itu, menoleh ke arah Wolf King, dan berkata sambil tersenyum, Saudara Wolf, apakah kamu sudah membuat kemajuan dalam kekuatanmu? Wolf King menyeringai dan tiba-tiba melompat, menabrak dada Qin Fei yang. Karena lengah, Qin Fei yang langsung mundur selangkah. Kekuatan 9 beruang. Bagaimana bisa ada kekuatan yang begitu kuat? Apakah kamu sudah berhasil menembus monster tingkat tinggi? Qin Fei yang terkejut. Raja Serigala mengangguk. Qin Fei yang sangat iri. Tiga hari yang lalu, Wolf King masih merupakan monster tingkat menengah, hanya memiliki kekuatan 6 beruang. Tapi begitu dia menerobos menjadi monster tingkat tinggi, dia langsung memiliki kekuatan 9 beruang. Kekuatannya melonjak, sungguh membuat iri. Namun, ini juga membuktikan bahwa bakat Wolf King tidaklah biasa. Banyak binatang, setelah memasuki jajaran binatang tingkat tinggi, pada dasarnya hanya memiliki kekuatan 7 atau 8 beruang. Binatang buas yang secara langsung memiliki kekuatan 9 beruang masih sangat langka. Dan binatang jenis ini umumnya akan memiliki prestasi yang baik di masa depan. 300 fil tempering tubuh, masih ada 200 fil tersisa. Qin Fei yang menyingkirkan semuanya, lalu meninggalkan kastil bersama Raja Serigala dan bergegas menuju kota sapi besi. Menyerap esensi langit dan bumi untuk mengisi kembali ki aslinya terlalu lambat. Dia membutuhkan banyak pil pengumpul ki. Selain itu, Wolf King juga membutuhkan ki-gathering pil sekarang. Saudara Wolf, pernahkah kamu mendengar tentang gerbang potensi? Qin Fei yang bertanya. Raja Serigala bingung. Dalam perjalanan, Qin Fei yang memberitahu Raja Serigala detail gerbang potensi. Setelah mendengarkan, Wolf King sedikit tergoda, tetapi dia tidak percaya diri dan berkata bahwa dia akan membicarakannya nanti. Setengah jam berlalu, seorang pria dan Serigala berjalan keluar dari hutan dan berdiri di balik semak, memandang kota Iron Oaks di kejauhan. Saya tidak tahu apakah keluarga Lin telah pergi. Qin Fei yang bergumam. Baginya, kota kecil tidak ada bedanya dengan kolam naga atau sarang harimau. Setelah berpikir sejenak, dia memutuskan untuk menunggu sampai hari gelap untuk masuk. Saudara Wolf, ayo kita pergi ke danau dulu dan melihat apakah Paman Yuan sudah kembali. Seorang pria dan Serigala berbalik dan berlari menuju danau. Danau itu masih ada, tetapi gunung-gunung di dekatnya juga rata dengan tanah. Qin Fei yang mencari sekitar ratusan meter, tetapi masih tidak menemukan Paman Yuan. Kemana Paman Yuan pergi? Qin Fei yang sangat gelisah sepanjang hari. Melihat matahari akan terbenam, dia mengatur suasana hatinya, melompat ke danau dan menangkap beberapa ikan besar. Ikan liar itu sangat enak, tetapi manusia dan Serigala merasa mereka sedang mengunyah lilin, tidak berasa. Apakah Paman Yuan pergi karena ada urusan? Tidak, meskipun dia benar-benar ada urusan, dia tidak akan pergi tanpa pamit. Di tengah malam, Qin Fei yang memandangi bulan memudar di langit, matanya penuh kekhawatiran. Kota Iron Ox di tengah malam sepi seperti air yang tergenang. Dua bayangan hitam licik diam-diam menyelinap ke kota dan langsung menuju pavilion harta karun. Luo Qian Sui dan putrinya sudah tertidur. Berderak. Tiba-tiba, terdengar suara pintu terbuka. Siapa ini? Luo Qian Sui tiba-tiba menggigil, bangkit, melihat ke ruangan gelap, dan berteriak dengan dingin. Tuan Pavilion, ini aku. Sebuah suara rendah datang dari kegelapan. Di tempat suara itu berasal, ada sepasang mata hijau. Qin Fei yang. Luo Qian Sui terkejut. Dia mengeluarkan gulungan api dari samping tempat tidur, meniupnya, dan melihat ke pintu melalui cahaya redup. Ada seorang pria dan seekor Serigala berdiri di sana. Itu adalah Qin Fei yang dan Raja Serigala. Tuan Pavilion, mohon maafkan saya karena berkunjung selarut ini. Setelah Qin Fei yang menutup pintu, dia menangkupkan tangannya dan berkata sambil tersenyum. Luo Qian Sui memandang Qin Fei yang dengan aneh, turun dari tempat tidur, berjalan ke meja dengan gaun tidur, menyalakan lilin, lalu duduk di bangku, bertanya, mengapa kamu di sini larut malam? Ya. Qin Fei yang mengangguk, berjalan ke sisi berlawanan dari Luo Qian Sui, dan hendak berbicara. Bang. Saat ini, pintunya diguncang hingga terbuka dengan kekuatan yang sangat besar. Luo Qingzu berlari masuk dengan wajah khawatir. Dia sedang tidur di sebelah, dan teriakan Luo Qian Sui membangunkannya. Dia mengira seseorang akan berkomplot melawan ibunya, jadi dia segera berlari. Tapi begitu dia memasuki ruangan, dia tertegun. Bagaimana mungkin Qin Fei yang dan Raja Serigala? Qin Fei yang juga menoleh untuk melihatnya, dan dia hampir mimisan. Dia buru-buru membuang muka. Karena baju tidur Luo Qingzu tembus cahaya. Meskipun pakaian dalamnya tidak terlihat dengan jelas, justru karena pakaian dalamnya agak kabur dan tidak jelas itulah yang membuatnya semakin memikat. Paman Yuan sering mengajarinya untuk tidak mendengarkan hal-hal yang tidak senonoh dan tidak melihat hal-hal yang tidak senonoh. Jadi, dia pasti tidak bisa melihatnya. Suasananya sekarang agak canggung. Luo Qian Sui juga tidak menyangka putrinya akan menerobos masuk saat ini. Setelah jeda singkat, dia berkata, Qingzu, pergi dan ganti pakaianmu. Ah! Luo Qingzu berteriak. Baru sekarang dia menyadari poin utamanya. Pipinya langsung memerah, dan dia buru-buru berbalik dan berlari keluar dengan panik. Luo Qian Sui mengerutkan kening, memandang Qin Fei Yang, dan berkata, bagaimana kamu akan menyelesaikan ini? Apa masalahnya? Qin Fei Yang bertanya. Bermain bodoh denganku, apakah kamu percaya bahwa aku tidak akan mencungkil bola matamu sekarang? Jejak cahaya dingin muncul di mata Luo Qian Sui. Tuan Pavilion, ini. Qin Fei Yang sedikit bingung. Meskipun Luo Qingzu menyela tanpa mengucapkan sepatah kata pun dan dia tidak melihat dengan jelas, dia tetap melihatnya. Tuan Pavilion, jika Anda bersikeras untuk melanjutkan masalah ini, saya akan bertanggung jawab sampai akhir. Setelah berpikir lama, Qin Fei Yang memikirkan kalimat ini. Bagaimanapun, dia masih belum berpengalaman dan tidak tahu bagaimana menghadapi situasi yang tiba-tiba ini. Mengambil tanggung jawab. Mendengar jawaban ke kanak-kanakan dan melihat wajah sedih Qin Fei Yang, Luo Qian Sui benar-benar tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Oke, oke, itu bukan salahmu. Aku tidak akan melanjutkan masalah ini. Katakan padaku, mengapa kamu mencariku? Luo Qian Sui bertanya. Qin Fei Yang menghela nafas lega dan menangkupkan tangannya, berkata, saya ingin membeli seribu pil pengumpul Ki, tetapi saya hanya memiliki dua ribu koin emas sekarang. Dapatkah saya menggunakan barang lain untuk membayar? Menurut harga pasar, dua ribu koin emas sudah pas. Namun harga tracer pavilion lebih mahal dari harga pasar, jadi masih sedikit kekurangan. Luo Qian Sui bertanya dengan rasa ingin tahu, katakan padaku, barang berharga apa yang kamu miliki? Dentang. Qin Fei Yang mengeluarkan setumpuk besar senjata dari tas Qian Kun miliknya. Ini semua berasal dari benteng iblis hitam dan bukan senjata dewa. Tidak ada gunanya menyimpannya, jadi lebih baik menjualnya. Hanya besi tua ini. Luo Qian Sui mengerutkan kening. Aku hanya punya ini. Momo-ngomong, aku juga punya lusinan pil pengisian tulang dan pil penyembuhan. Jika Master Pavilion tidak keberatan, aku akan memberikan semuanya padamu. Qin Fei Yang tampak malu. Betapa buruknya. Seorang pangeran bermartabat dari Kekaisaran Grand Kin sebenarnya telah jatuh ke kondisi seperti itu. Sungguh menyedihkan dan menggelikan. Puff. Luo Qian Sui memandang Qin Fei Yang dan akhirnya tidak bisa menahan tawa. Oke, saya tidak ingin pil penyembuhan dan pil pengisian tulang. Otot dan tulangmu pasti akan terluka saat bepergian keluar. Simpanlah untuk dirimu sendiri. Mengenai tumpukan besi tua ini, dengan enggan saya akan menerimanya. Tunggu aku di sini. Jangan berlarian. Luo Qian Sui selesai berbicara, menyingkirkan tumpukan senjata, bangkit, dan berjalan keluar. Terima kasih, Master Pavilion. Qin Fei Yang sangat gembira dan buru-buru mengucapkan terima kasih. Tidak perlu berterima kasih padaku. Lagi pula, aku salah paham dulu dan hampir menyakitimu. Aku sudah sangat puas karena kamu tidak menyalahkanku. Luo Qian Sui tersenyum dan segera pergi. Di dunia ini, masih ada orang baik kan, Saudara Wolf. Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum. Empat puluh. Tidak lama kemudian, Luo Qian Sui mengeluarkan tas Qian Kun dan menyerahkannya kepada Qin Fei Yang. Kemudian, dia memberitahu Qin Fei Yang secara singkat tentang situasi keluarga Lin saat ini. Qin Fei Yang mengucapkan terima kasih dan meninggalkan pavilion harta karun bersama Raja Serigala. Adapun Luo Qing Su, dia tidak muncul lagi. Namun, ini juga bagus. Setelah kejadian itu, saat keduanya bertemu pasti akan terjadi kecanggungan. Keluarga Lin. Pintunya tertutup rapat dan sunyi. Sekarang ada dua raja perang yang menjaganya, tidak perlu ada orang yang menjaganya. Qin Fei Yang berhenti di jalan di depan pintu dan melihat ke pintu yang tertutup rapat, matanya berkedip. Orang jahat akan ditindas oleh orang jahat. Lin Chang, kamu menuai apa yang kamu tabur. Tapi jangan khawatir, aku akan membantumu menjaga Yi Yi dengan baik. Saudara Serigala, ayo pergi. Seorang pria dan Serigala dengan cepat meninggalkan kota Iron Ox dan memasuki hutan. Di dalam kastil, Qin Fei Yang menuangkan semua pil pengumpul Ki dan berkata sambil tersenyum, Saudara Serigala, kamu dapat memurnikannya sesuai keinginan. Au! Wolf King menggeram dan tidak menahan diri sama sekali. Dia langsung mengambil satu dan menelannya. Qin Fei Yang tersenyum, berjalan ke depan kotak besi, dan melihat amplop itu lagi. Aneh. Mengapa Paman Yuan meninggalkan amplop di sini? Dia mengerutkan ke Ning. Tidak ada satu katapun di amplop itu. Dia tidak mengerti apakah Paman Yuan meninggalkannya untuknya atau tidak. Terserah, meskipun itu privasi Paman Yuan, aku akan memeriksanya. Dia seharusnya tidak menyalahkanku. Setelah Ning beberapa saat, dia mengambil keputusan, mengambil amplop itu, membukanya dengan hati-hati, dan menuangkan surat. Qin Fei Yang mengambil surat itu dan membukanya dengan curiga. Langsung, barisan kata-kata kecil memasuki pandangannya. Fei Yang, Paman Yuan telah pergi. Paman Yuan tidak bisa menemanimu di jalan depan, tapi Paman Yuan yakin kamu pasti akan cukup kuat untuk melanjutkan perjalanan. Melihat konten ini, wajah Qin Fei Yang tiba-tiba menjadi pucat. Dia terus membaca. Fei Yang, Paman Yuan tahu bahwa ketika kamu melihat surat ini, kamu pasti akan sangat sedih. Namun, ikan itu pada akhirnya harus kembali ke laut dan menghadapi bahaya yang tidak diketahui sendirian. Paman Yuan tidak bisa menemanimu selamanya. Kamu harus ingat apa yang Paman Yuan katakan kepadamu setiap hari. Kamu mungkin sudah lama mengenal seseorang tanpa memahami sifat aslinya. Jangan mudah percaya pada siapapun. Tidak peduli seberapa putus asa situasinya, kita tidak bisa menyerah begitu saja. Sebenarnya, dalam lima tahun ini, Paman Yuan telah membuatmu marah. Kamu tidak mengecewakan Paman Yuan, terus-menerus keluar dari keputus asaan. Dengan kemampuanmu saat ini, kamu benar-benar mampu berdiri sendiri. Jangan khawatir tentang Paman Yuan, dan jangan mencarinya juga. Ketika saatnya tiba, Paman Yuan secara alami akan muncul di hadapanmu. Melihat ini, Qin Fei yang benar-benar tercengang. Surat itu terlepas dari tangannya dan jatuh ke tanah, tapi dia sama sekali tidak menyadarinya. Paman Yuan sebenarnya pergi tanpa pamit. Dia merasa sulit menerima kenyataan ini. Di masa lalu, Paman Yuan telah memberitahunya berkali-kali bahwa dia tidak akan pernah meninggalkannya. Tapi sekarang, dia tidak hanya pergi, dia juga pergi tanpa suara. Paman Yuan, kenapa kamu berbohong padaku? Karena kamu tidak bisa melakukannya, kenapa kamu memberiku janji dan memberiku harapan? Dia berjongkok di tanah, memegangi kepalanya dengan kedua tangan, dan wajahnya penuh kesakitan. Lima tahun yang lalu, perubahan besar itu menyebabkan dia diusir dari ibu kota kekaisaran dan kehilangan segalanya. Tapi dengan Paman Yuan menemaninya, dia masih memiliki sedikit kehangatan di hatinya. Tapi sekarang, Paman Yuan pun telah pergi. Dia sekarang sendirian. Saat ini, hatinya berada dalam kepanikan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia takut sendirian. Dia tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Saat ini, dia seperti lalat tanpa kepala yang kehilangan tujuan dan arahnya. Wolf King juga dengan cepat menyadari kelainannya, berhenti berkultivasi, berjalan ke sisinya, dan menatapnya dengan bingung. Saudara Wolf, Paman Yuan telah pergi. Apa yang harus saya lakukan? Qin Fei Yang memandang Raja Serigala tanpa daya. Tidak peduli seberapa dewasa pikirannya, seberapa kuat karakternya, dia tetaplah seorang anak di bawah umur. Dia juga punya sisi lemah. Wolf King sedikit terkejut, mengangkat kaki depannya, dan dengan lembut menepuk bahu Qin Fei Yang, seolah ingin menghiburnya, dengan tatapan bertanya-tanya di matanya. Aku tidak tahu mengapa Paman Yuan pergi. Dia tidak memberitahu kukapan dia akan kembali. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya, tampak linglung, yang membuat Wolf King sedikit cemas. Aduh! Ia meraung ke arah Qin Fei Yang, seolah mencoba mengungkapkan sesuatu. Namun, Qin Fei Yang tidak mengerti sama sekali. Wolf King terdiam beberapa saat, lalu tiba-tiba menggigit kaki depannya, darah muncrat, dan kemudian dia benar-benar menulis sebaris kata-kata berdarah di tanah di depan Qin Fei Yang. Kamu harus bekerja keras, jangan mengecewakan Paman Yuan. Kata-kata ini tidak benar dan hampir tidak dapat dibedakan. Tapi di mata Qin Fei Yang, itu membuat tubuh dan pikirannya bergetar. Ya, Paman Yuan menaruh semua harapannya padanya. Dalam lima tahun ini, dia telah berupaya keras untuk mengajarinya. Dia tidak bisa menyerah pada dirinya sendiri. Terlebih lagi, dia tidak punya hak untuk menyerah pada dirinya sendiri sekarang. Saudara Serigala, terima kasih. Dia mendapatkan kembali kepercayaan dirinya, mengambil surat itu, dan terus membaca. Fei Yang, kamu harus tumbuh dewasa secepat mungkin. Karena ibumu masih menunggumu di Istana Kekaisaran. Bukankah kamu selalu ingin mengetahui asal-muasal Pil Pembersi Sum-Sum dan Chang-Sue? Paman Yuan akan memberitahumu sekarang, ibumu yang diam-diam memberikannya kepadaku ketika kita meninggalkan Ibu Kota Kekaisaran. Satu hal lagi, kamu harus mengingatnya di dalam hatimu. Jangan beritahu siapapun identitas aslimu. Sebelum kembali ke Ibu Kota Kekaisaran, biarkan rahasia ini membusuk di perutmu. Ingat-ingat. Itu saja isi surat itu. Ibu. Kinfei yang buru-buru mengeluarkan Chang-Sue. Ia tidak menyangka belati ini diwariskan oleh ibunya. Pantas saja Paman Yuan menyuruhnya menjaganya dengan baik. Ibu, sudah lima tahun, apa kabar? Nak, aku sangat merindukanmu. Dia melihat ke arah Chang-Sue, dan matanya perlahan menjadi lembab. Tiba-tiba, cahaya ganas keluar dari matanya. Dia tiba-tiba bangkit, mengepalkan tangannya yang besar, dan surat itu tiba-tiba berubah menjadi abu terbang. Ibu, kamu harus menungguku, aku akan segera kembali. Saat ini, kepercayaan dirinya, semangat juangnya, semuanya kembali. Dia meletakkan semua pikiran yang mengganggu, berbalik, membuka kotak besi, dan berkonsentrasi menyeling goresan kedua dari kata, kembali. Waktu berlalu. Sepuluh hari kemudian, Kinfei yang menarik jarinya, dan alisnya terkatup rapat. Dalam sepuluh hari ini, dia tidak makan atau minum, dan mengonsumsi total seribu lima ratus pil pengumpul Ki, tetapi dia masih kurang bisa meniru pukulan kedua. Pukulan pertama memakan lima ratus pil pengumpul Ki. Pukulan kedua, dia belum berhasil sampai sekarang, dan diperkirakan akan menghabiskan dua ribu pil pengumpul Ki. Konsumsi yang begitu mengerikan, bagi Kinfei yang saat ini, merupakan beban yang terlalu berat. Lebih penting, tiga ribu koin emas yang dia ambil dari caolang telah habis. Jika dia ingin menguasai kata, kembali, secepat mungkin, dia harus mencari lebih banyak koin emas. Ada pun lima ratus pil pengumpul Ki lainnya, disempurnakan oleh Wolf King. Karena itu, kekuatannya semakin ditingkatkan. Namun kemajuannya seperti lompatan besar. Saat ini, ia memiliki kekuatan tiga gajah barbar. Hal ini membuat Kinfei yang iri. Setelah meninggalkan kastil, Kinfei yang memandang Raja Serigala dengan enggan dan berkata, Saudara Serigala, saya khawatir kita harus berpisah. Aduh. Wolf King menggeram, seolah bertanya kenapa. Aku butuh banyak koin emas, tapi di area kota Iron Ox, tidak ada barang berharga sama sekali. Yang paling berharga adalah binatang buas itu, tapi biarpun aku membunuh mereka semua, itu masih jauh dari cukup. Aku akan pergi ke kota beruang hitam untuk mencoba peruntunganku. Kata Kinfei yang. Kota beruang hitam adalah kota kecil di dekatnya, dengan populasi ratusan ribu orang. Entah itu kemakmuran atau ekonomi, kota Iron Ox tidak bisa dibandingkan. Lebih-lebih lagi, keluarga Lin memiliki dua raja perang yang menjaganya. Jika dia tetap di sini, dia akan gelisah sepanjang hari. Lebih baik pergi secepat mungkin. Wolf King menunduk dan tetap diam. Mendesah. Kinfei yang menghela nafas dalam-dalam dan tertawa, Saudara Wolf, kita akan bertemu lagi. Selesai. Dia berbalik, berpura-pura bebas dan santai, dan berlari ke dalam hutan tanpa menoleh ke belakang. Faktanya, dia merasa sangat tidak nyaman. Meskipun dia belum lama bersama Wolf King, mereka telah melalui suka dan duka bersama. Dalam hatinya, dia sudah lama menganggap Wolf King sebagai teman terpenting dalam hidupnya. Namun, tidak ada perjamuan di dunia ini yang tidak berakhir. Cepat atau lambat, mereka harus berpisah. Ao. Raungan Serigala yang keras terdengar dari belakang. Aku akan kembali, karena aku berjanji akan membawamu untuk meratakan keluarga Lin di kota Yan. Kinfei yang bergumam dan berbalik untuk melihat ke belakang. Tapi saat dia hendak mengalihkan pandangannya, dia tiba-tiba melihat sosok putih terbang di udara seperti kilat. Itu adalah Raja Serigala. Saudara Wolf, jangan suruh aku pergi. Kinfei yang tertawa. Wolf King berlari di depannya dan memasang postur arogan, seolah berkata, siapa yang ingin mengirimmu pergi? Apa maksudmu? Kinfei yang tercengang dan melihatnya dengan bingung. Ao. Wolf King berlari di depannya, menggeram padanya, lalu berbalik dan terus berlari. Kinfei yang mengejarnya, merenung lama, dan bertanya dengan heran, Saudara Wolf, kamu tidak berpikir untuk pergi ke kota beruang hitam bersamaku. Wolf King menyeringai padanya. Melihat ini, Kinfei yang sangat gembira. Haha. Ao. Seorang pria dan seekor serigala berlari dengan liar, tertawa sembarangan di hutan. Serigala melolong. Pada saat ini, persahabatan mereka semakin tersublimasi. Enam jam kemudian, mereka tiba di depan punggung gunung yang bobrok. Tempat ini disebut Iron Ox Ridge. Itu adalah satu-satunya tempat di dekat kota Iron Ox di mana monster mengamuk terkonsentrasi. Awalnya, Kinfei yang ingin berburu beberapa binatang mengamuk di jalan dan melihat apakah ada harta karun langkah. Namun, dia tidak menyangka kota itu akan dihancurkan oleh keluarga Lin di kota Yan. Sejauh mata memandang, bahkan tidak ada bayangan binatang buas yang mengamuk. Tak berdaya, satu manusia dan satu serigala melintasi pegunungan dan terus bergerak maju. Dua hari kemudian, mereka akhirnya keluar dari gunung dan memasuki hutan terpencil. Di hutan terpencil, ada banyak monster yang mengamuk, tapi kekuatan mereka tidak terlalu bagus. Entah mereka ditakuti oleh mereka, atau mereka mati di bawah Taring Wolf King. Dan di ujung hutan terpencil, ada sebuah kota besar, seluas ratusan mil, megah dan spektakuler. Itu adalah kota beruang hitam. Bang-bang-bang. Dentang-dentang-dentang. Seorang pria dan serigala berlari menuju kota, tetapi suara perkelahian tiba-tiba terdengar di telinga mereka. Kinfei yang berhenti dan membedakannya dengan hati-hati. Suara itu datang dari kiri. Ayo pergi dan lihat. Seorang pria dan seekor serigala berlari menjauh. Sepuluh napas kemudian. Mereka berhenti di lereng bukit dan melihat ke depan. Ada sebuah lembah di depan mereka, dikelilingi tebing di semua sisinya, dan hanya pintu masuk dan keluar yang sempit. Suara perkelahian datang dari lembah. dikelilingi tebing di atas kemudian. 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 dikelilingi tebing di atas kemudian.